Pendekar Jebel Jilid 13 Kiranya Lian Sing Hao mencurigai penyamaran Ho Jai Hang itu, maka ia sengaja hendak membawanya berangkat lebih dulu, setiba di kota Sejiang, asalkan disuruh mencuci muka saja, pasti wajah asli Ho Jai Hang akan tampak lebih jelas. Tentu saja Jai Hang menjadi khawatir. Belum lagi ia berbuat apa-apa, sekonyong-konyong terdengar suara ringkikan kuda yang kesakitan. Waktu Lian Sing Hao dan Pengki yang menoleh, mereka menjadi kaget dan tak bisa bicara lagi. Kiranya kedua ekor kuda yang tadinya diumbar di tepi hutan untuk makan rumput, sekarang sedang berlari-lari menahan sakit, pada bokong kuda-kuda itu menancap sebilah belati yang mengkilap. Kejut dan gusar pula Pengki yang berdua, serentak mereka mementak, bangsat dari mana, berani mengganggu kudaku tanpa menghiraukan Ho Jai Hang lagi mereka terus mengejar ke sana. Sesudah menyambitkan dua buah belati sehingga kuda-kuda itu terluka, lalu Kong Sun Yan sengaja tertawa mengikik di tengah hutan. Segera Pengki yang dan Lian Sing Hao membagi tugas, yang seorang pergi mengudak kuda-kuda yang lari kesakitan itu, yang lain mencari di dalam hutan. Kong Sun Yan sadar kepandainya kalah kuat daripada Pengki yang, tapi ginkangnya lebih unggul, apalagi Pengki yang tidak mengetahui tempat persembunyiannya, di tengah hutan yang rimbun itu sukar pula mencari jejaknya, maka Kong Sun Yan lantas main kucing-kucingan untuk menggodanya. Setelah berputar-putar di dalam hutan untuk memancing pergi Pengki yang, lalu Kong Sun Yan menyusup keluar lagi dari jurusan lain. Karena tidak menemukan jejak musuh, bahkan bayangan pun tidak nampak, keruan Pengki yang menjadi juri, disangkanya kepandainya musuh jauh di atasnya, jangan-jangan akan masuk perangkap di tengah hutan lebat itu, maka cepat ia berlari keluar menggabungkan diri dengan Lian Sing Hao. Sementara itu Lian Sing Hao sudah berhasil menyusul kuda-kudanya, tapi karena keluar darah terlalu banyak, meski tidak mati juga kuda-kuda itu tidak bisa dipakai lagi. Setelah berunding, Lian Sing Hao juga merasa ngeri, katanya. Ginkang orang itu sedemikian tinggi, entah keparat Kim Tiok Liu atau bukan. Asalkan kita selalu bergabung dengan rapat, betapapun bocah Shi Kim itu tak bisa mengapa-apakan kita, ujar Pengki Yong. Entah dia membawa teman tidak, ku kira lebih baik kita lekas berangkat ke sejiang saja, kata Lian Sing Hao. Karena perempuan tadi toh juga akan menuju ke sejiang. Biar dia berangkat sendiri saja. Setiba di sana masakah kita tak bisa menyelidikinya dia? Maklumlah mereka sekarang sudah kehilangan kuda tunggangan, jika membawa serta orang perempuan, akan berarti menambah beban perjalanan, maka terpaksa mereka membatalkan niat membawa Ho Jai Hong. Menunggu sesudah Pengki Yong berdua pergi jauh barulah Kong Sun Yan keluar menemui Ho Jai Hong. Kong Sun Mu Aichu, seru Jai Hong terkejut bercampur girang. Kiranya kau yang bersembunyi di dalam hutan dan menolong aku. Mengapa engkau berada di sini pula? Ceritaku sangat panjang. Coba ceritakan dulu kisahmu, sahut Kong Sun Yan. Bukankah kau sudah mendengar tadi, aku hendak mengamen ke sejiang, sahut Jai Hong tertawa. Aku tidak percaya kau diikut meramaikan perkawinan SW Ebing Yong, katakanlah hal yang sesungguhnya. Ya memang kami hanya pura-pura menjadi pengamen, yang benar kami hendak melakukan serangan gelap padanya. Kong Sun Yan terkejut, katanya, betapa tinggi ilmu silat SW Ebing Yong, jangan kalian anggap penting. Justru itulah maka diperlukan tenaga gotong royong kita bersama ujar Jai Hong, lalu ia memberi penjelasan lebih jauh. Menurut rencana Lituwa tidak sedikit jago-jago yang akan ikut meramaikan pesta kawin SW Ebing Yong, ada yang datang secara terang, ada yang secara gelap, care yang dipakai juga berbeda-beda, aku biasa mengamen, maka menyaru sebagai pemain sandiwara kelilingan. Ya, kabarnya kau sudah menikah dengan Litun, dimanakah Cihu? Dia Sudf J.H. berangkat lebih dulu. Rombongan ini terdiri dari kaum wanita semua kecuali pemimpin rombongan, ia merasa kikuk berada bersama rombongan ini. Tadinya ku kira pimpinan rombongan ini pun penyamaran ayahmu, kepandaian menyamar kalian sungguh pintar. Tadi kalau bukan tusuk kundai yang ditanyakan kedua bangsat itu, sungguh aku pun tidak akan kenal kau lagi. Kiranya dahulu Ho Jai Hong ikut ayahnya berkunjung ke Angeng HWE, tusuk kundai itu justru adalah hadiah pemberian ibu Kong Sun Yan kepada Jai Hong. Sudahlah, sekarang giliranmu menceritakan urusanmu, kata Jai Hong. Aku juga bermaksud minta bantuanmu untuk mengubah sedikit wajahku agar aku dapat ikut rombongan kalian ini ke sejiang, sahut Kong Sun Yan. Hi, jadi kau juga mau pergi ke sana? Jai Hong menegas. Benar, segera Kong Sun Yan menceritakan secara ringkas pengalamannya selama ini. Baiklah, akan ku bantu kau bersolek. Tanggung nanti tiada orang yang dapat mengenal kau lagi, kata Jai Hong. Padahal jika kau tidak tergesa-gesa, besok lusa kau juga dapat ikut menggempur sejiang bersama pasukan pergerakan Tai Liang San. Dari mana kau mengetahui lusa pasukan Tai Liang San akan menggempur kota sejiang, tanya Kong Sun Yan heran. Aku sendiri baru datang dari sana dan tidak mengetahui berita ini. Pihak Xiao Kim Juan yang dipimpin Leng Tiat Jiao merencanakan serangan pada malam lusa, dia sudah membawa pasukannya menuju ke Tai Liang San untuk bergabung dengan Tiok Xiang Hu, ayahku adalah penghubung. Dari Xiao Kim Juan dan Tai Liang San, diduga petang hari ini beliau sudah bisa sampai di Tai Liang San. Tapi lusa siang SW Beng Hiong akan menikah, sedangkan pasukan pergerakan baru akan sampai di sana pada malam harinya, keramaian pesta perkawinannya sudah tidak keburu diikuti lagi, maka dipikir lebih baik berangkat lebih dulu bersama kalian, kata Kong Sun Yan tertawa. Jangan kau anggap mainan, katawilah bahwa tugas rombongan kami ini cukup berat, bahaya yang kami hadapi juga cukup besar. Pasukan musuh yang menjaga sejiang sangat kuat, maka dikhawatirkan serangan dari luar sukar membobol benteng kota, sebab itulah bantuan kita dari dalam kota sangat diperlukan. Ya, aku tahu tugas kita yang tidak keringan itu, setiba di dalam kota aku pun akan berhati-hati agar tidak dicurigai musuh, sahut Kong Sun Yan. Begitulah setelah menyamar, Kong Sun Yan merasa dirinya telah berubah sama sekali, ia bertepuk tangan memuji, bagus, sungguh bagus. Sampai aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wah, runya mendadak Jai Hang berseru karena teringat sesuatu. Ada apa tanya Kong Sun Yan? Rombongan kita ini seluruhnya berdelapan orang, terdiri dari tujuh perempuan dan satu laki-laki, tadi kedua Jahanam sudah menanyai kami, mungkin mereka masih ingat jumlah kita jika nanti diketahui mendadak bertambah satu orang, tentu akan menimbulkan curiga mereka. Kong Sun Yan juga tercengang, hal ini memang perlu dipertimbangkan, tapi ia pun tidak ingin melepaskan kesempatan ikut masuk ke sejiang. Setelah berpikir ia berkata, betapapun aku meski kesana jika sekiranya kurang. Leluasa biarlah aku memisahkan diri saja toh sekarang wajahku sudah berubah, rasanya musuh takkan mengenali diriku. Jangan, jangan kata Jai Hang. Jika kau berangkat sendiri juga tidak baik. Begini saja boleh kau pura-pura menjadi orang sakit dalam rombongan kami, bila Peng Kiyong dan Lian Sing Hao memeriksa kita waktu memasuki kota, maka akanku katakan kau selalu berbaring di dalam kereta dan sudah sakit sekian hari, sudah tentu kita harus menempuh sedikit bahaya mungkin dapat mengelabdowi musuh. Kong Sun Yan pikir asalkan bisa bertemu dengan Laito Aku, bahaya apapun juga aku sanggup menghadapinya begitulah mereka lantas melaksanakan rencana tadi. Kembali bercerita tentang Lai Lian Sing yang berangkat sendirian ke sejiang. Saat itu ia pun sedang menghadapi persoalan sulit karena tidak dapat masuk ke dalam kota. Sebenarnya ia hendak menggunakan ginkangnya yang tinggi untuk melintasi benteng kota di tengah malam buta tapi setiba di atas bukit tepi benteng, sekali pandang ia menjadi tercengang. Ternyata di atas tembok benteng dipasang lampu terang-benderang, senjata prajurit penjaga gemilapan bersiap di tempatnya. Dalam keadaan demikian sudah tentu Lai Lian Sing tidak dapat menyusup ke dalam kota. Terpikir juga olehnya akan masuk kota di waktu siang dengan menyamar sebagai orang desa, tapi pertama, dia tidak mahir omong logat daerah, yang kedua, dia membawa pedang, orang desa mana yang pernah membawa senjata ke dalam kota? Sebaliknya kalau Hyantiat Pokiem tak dibawa serta, lalu kemana harus ditaruh? Sebegitu jauh Lai Lian Sing belum memperoleh akal yang baik, tanpa terasa Seng Dewi malam sudah condong ke barat, sudah. Dekat subuh, turun salju pula sehingga lireng bukit sekitarnya laksana berlapiskan perat. Ketika Lai Lian Sing mendonak, tanpa sengaja tiba-tiba dilihatnya di atas bukit di depan sana muncul dua orang berpakaian perwira. Lai Lian Sing terkejut, lekas ia mencari tempat sembunyi. Terdengar ada orang bertepuk tangan tiga kali, maka kedua perwira itu pun bertepuk tangan tiga kali. Sesudah itu dari semak-semak belukar sana mendadak melompat keluar seorang. Lai Lian Sing menjadi heran, kiranya kedua perwira itu ada janji dengan orang. Aneh, mengapa mereka mengadakan pertemuan dengan seorang kampungan di tengah pagi buta begini? Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba salah seorang perwira tadi membentak, Hah, litim, kiranya kau. Lihatlah siapakah aku ini. Habis berkata orang itu lantas membuka kopiahnya sehingga tampak kepalanya yang gundul. Kiranya laki-laki gundul ini adalah Peng Kiyong dan perwira yang lain adalah Lian Sing Hau. Mereka berdua telah dibikin kaget oleh Kong Sun yang di tengah jalan sehingga buru-buru menunjuk ke Sejiang di tengah malam buta. Tak terduga setiba di bukit di luar kota Sejiang ini mereka mendengar tiga kali suara tepukan tangan litun tadi. Sebagai orang Kang Hau yang ulung, begitu mendengar suara tepukan tangan litun itu, mereka lantas tahu ada orang memberi kode pertemuan. Sebab itulah mereka lantas membalas tepuk tangan tiga kali sehingga litun terpancing keluar. Sebenarnya litun berjanji dengan dua orang lain, yaitu dua perwira rendahan di dalam kota yang menjadi matu-matu bagi pasukan pergerakan. Karena malam gelap gulita. Di tempat persembunyiannya, litun melihat yang datang itu adalah dua orang, maka disangkanya adalah orang-orang yang telah berjanji dengannya itu. Ketika mendengar jawaban tepukan tangan segera ia melompat keluar. Yang ditakuti Peng Kiyong dan Lian Sing Hau hanya Kim Tiok Liu saja, litun bagi mereka adalah terlalu sepele. Maka begitu mengenali litun, segera Lian Sing Hau menubruk maju lebih dulu. Litun mengeluh, dalam pada itu dengan cepat sekali Lian Sing Hau sudah menubruk tiba. Lihat serangan bentak litun sambil mengayun tangannya. Belang, sebuah benda bundar yang dilemparkan litun lantas meledak, di tengah sinar api disertai kabut tebal itu terdengar pula suara mencicip nyaring. Cepat Lian Sing Hau dan Peng Kiyong melompat mundur sambil memukul, angin pukulan mereka dapat memadamkan api senjata rahasia litun, kabut juga lantas buyar, jarum yang bercampur di tengah asap tebal tadi juga tersampuk jatuh semua. Akan tetapi sesudah asap buyar dan keadaan tenang, bayangan litun pun sudah menghilang. Ingin kulihat kau dapat bersembunyi di mana jengek Peng Kiyong? Lian Heng mari kita mencarinya dari dua jurusan. Lian Sing Hau lebih licik, katanya dengan tertawa, kita tidak perlu buang-buang tenaga percuma gunakan saja kera memanggang tikus untuk memaksa keparat itu keluar dari tempat persembunyiannya. Baru saja Lian Sing Hau bermaksud menyalakan api untuk memaksa litun keluar, sekonyong-konyong ada orang membentak. Kawanan bangsat kurang ajar tiba-tiba Lian Lian Sing melompat keluar terus menahas dengan pedang. Semula Lian Sing tidak ingin mencari perkara, kemudian ia menjadi heran ketika mengenali senjata rahasia yang digunakan litun itu adalah senjata rahasia khas Tian Mokau, Maka barulah ia ingat nama litun itu seperti sudah dikenalnya, kiranya dia inilah litun yang pernah mencuri perk Tok Chin Kang di Chileisan dahulu sebagaimana diceritakan oleh Kim Tiok Liu. Begitulah ia menjadi tidak dapat berpeluk tangan setelah ingat litun adalah sahabat Tiok Liu. Melihat pendatang baru itu bukan Kim Tiok Liu, pengki Yong tidak gentar, ia balas membentak. Bocah dari mana berani kau ikut campur urusan orang lain berbareng ia sambut kedatangan Lian Sing dengan pukulan dari jauh. Tenaga pukulan pengki Yong sangat dasyat, kalau senjata biasa saja tentu akan terpental terkena goncangan angin pukulannya, tapi yang dipakai Lian Sing sekarang adalah Hyantiat Pokiam yang beratnya ratusan kati, betapapun tenaga pukulan pengki Yong tidak dapat membuatnya tergetar melenceng. Tahu talu Lian Sing tetap menubruk maju dan tebasan Hyantiat Pokiam tetap menyambar tiba. Karena pengki Yong terperanjat, hendak menghindar pun sudah kasip, tanpa ampun lagi tebasan Lian Sing itu membuat tubuh pengki Yong terbelah menjadi dua. Namun dadal Lian Sing juga seperti kena godam karena tenaga pukulan pengki Yong tadi. Baru sekarang ia sadar bahwa yang terbunuh olehnya sesungguhnya adalah jago silat kelas berat. Mula-mula Lian Sing Hao juga memandang enteng Lian Sing, disangkanya pengki Yong lebih dari cukup untuk membereskan seorang bocah ingusan begitu. Tak terduga hanya sekali gebrak saja pengki Yong yang berbalik dibereskan oleh bocah ingusan. Keruan tidak kepalang kaget Lian Sing Hao, dengan murka ia membentak, Anak jadah. Biarlah aku mengadu jiwa dengan kase pasang boan ke anpitnya lantas bekerja dengan cepat dan menghujani Lian Sing dengan tutukan maut. Lekas Lian Sing memutar balik pedangnya untuk menahas, tapi luput. Berat, lengan bajunya berbalik tembus kena tutukan ujung potlot baja lawan. Segera ia berganti kera bertempur, Lian Sing memutar Hian Liat Pokiam dengan rapat terus mendesak maju. Ilmu tutukan Lian Sing Hao sebenarnya adalah kepandayan khas dalam dunia persilatan, lincah dan gesit, jitu dan keji, tapi menghadapi Hian Tiat Pokiam ia benar-benar mati kutu, sedikit pun tak berdaya. Di tengah pertarungan sengit itu, mendadak sinar pedang Lian Sing memancar, satu jurus hingin to an hong, awan melintang memotong puncak gunung, dilontarkan, sinar pedangnya menyambar ke pinggang lawan. Karena terpaksa, mau tak mau Lian Sing Hao menangkis dengan kedua boan koan pitlah yakin kedua potlot bajanya itu masih cukup kuat dan takkan terkurung meski ketemu pedang wasiat. Siapa tahu begitu terbentur Hian Tiat Pokiam, krek, bukan cuma kedua potlot bajanya terkurung semua, bahkan tangannya juga tergetar lecet. Tauan dia hidup-hidup seru Litun. Baik akan kukerjakan dia seperti kera dia mengerjakan orang lain. Dan kata Lian Sing sembari mendorong pelanan ujung pedangnya ke depan, kontan Hiat Tulian Sing Hao tertutup. Dengan girang luar biasa Litun lantas bertanya pada Lian Sing, apakah benar saudara ini adalah saudara angkat Kim Tiok Liu? Benar, sahut Lian Sing. Kau mahir menggunakan tok bu Kim Kiam Ten, tentunya Litun, Lito aku. Tapi dari mana engkau mengetahui Siow Te adalah Lian Sing? Aku mengenali pedangmu ini, sahut Litun. Pada malam kalian membuat geger Liu Kha Pang di Yang Chiu, aku pun berada di sana, aku berjumpa dengan Kim Tiok Liu dan mengetahui kau terserang senjata rahasia nenek siluman Siho itu, maka kami sangat menguatirkan dirimu. Syukur kau sudah sembuh sekarang. Kau berjumpa dengan Kim Tiok Liu. Jika demikian sekarang kau tentunya akan pergi ke sejilang untuk menemuinya lagi, bukan? Betul, memang begitulah maksudku. Tapi penjagaan di sejilang ini teramat rapat, mungkin lalat pun sukar memasukinya. Jangan khawatir, aku ada akal baik, ujar Litun. Belum lenyap ucapannya, tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan tiga kali, dari pengkolan sana muncul dua sosok bayangan. Lelem Sing mengira musuh lagi yang datang, baru saja ia bersiap hendak melabrak musuh, ternyata Litun sudah mendahului memapak ke sana sembari membalas tepuk tangan tiga kali. Kedua orang berlari-lari mendatangi dengan nafas tersengal-sengal, begitu berhadapan lantas berkata, Wah, celaka, Lito aku. Ai, apa daya kita? Mereka menjadi terkejut ketika mengetahui mayat yang menggeletak di situ serta melihat Lelem Sing yang tidak mereka kenal. Lito aku ini adalah kawan baik kita, tutur Litun tertawa. Kedua orang yang sudah menjadi mayat dan terluka ini adalah Begundal Perdana Menteri Dorna T.J.O. Chin Yang. Tadi aku salah mengenali mereka dan hampir terjebak muslihat mereka, untung Lito aku ini membantu aku. Hi, bukankah mereka ini adalah Peng Kiyong dan Lian Sing Hao seru? Kedua orang itu berbareng. Kalian tidak mengira bukan wajir Litun. Kedua tokoh kenamaan dari Hak Tu ini hanya satu gebrakan saja sudah dibinasakan dan dilukai oleh Lito aku. Mendengar itu, seketika kedua orang itu menaruh penilaian lain dan amat kagum terhadap Lelem Sing. Sebaliknya di dalam hati Lelem Sing merasa kikuk, sebab kalau tidak memakai Hyantiat Pokiam mungkin yang terluka bukanlah lawan, tapi adalah dirinya. Menyusul itu, Litun lantas memperkenalkan kedua orang ilu, ini adalah Loto aku dan yang itu Kuanto aku, semuanya icman kita yang dipasang di dalam kota Sejiang, untuk masuk ke sana justru kita minta bantuan mereka ini. Tapi kami mungkin tak bisa membantu lagi, sahut orang Shikwan itu dengan tersenyum kecut. Kalian masing-masing membawa serta seorang teman juga tidak bisa tanya Litun. Orang Shiloh menjawab, besok lusa adalah hari nikah SWE Beng Hyong, dia khawatir orang-orang Kangow juga akan menyusup ke dalam kota untuk mengganggu hari baiknya, sebab itu dalam dua hari ini penjagaan diperkeras, hanya boleh keluar dan dari luar dilarang masuk. Sekalipun perwira bawahannya juga perlu minta izin lebih dulu jika ingin membawa anggota keluarga masuk ke kota. Apalagi kalian berdua berlogat daerah lain, rasanya sukar sekali untuk masuk ke sana. Litun tersenyum, katanya, aku punya akal, lalu dia menggeledah tubuh Lian Sing Hao dan mendapatkan sebuah kotak kado. Waktu kotak itu dibuka, ternyata berisi sepasang perhiasan kecil semangka jamrut. Sepasang semangka jamrut ini sedikitnya berharga 10 ribu tel perak, kata Litun dengan tertawa. Maklumlah, kado pemberian Perdana Menteri memang lain daripada yang lain. Tapi entah betapa banyak darah keringat rakyat jelata yang telah dihisap olehnya. Apakah Lito Ako punya maksud hendak menyaru sebagai orang suruhan dari Istana Perdana Menteri dengan membawa hadian perkawinan ini tanya Lel M Sing. Tapi Su Pek Tu dan S.W.E. Beng Hiong sudah kenal semua pada Shiao Te. Ketika Litun menggeledah lagi mayat Peng Kiong, ia tidak menemukan surat atau benda lain. Surat pengantar kado itu pun cuma dibubungi nama T.J.O. Chin Yong tanpa menyebut siapa pengantarnya. Rupanya T.J.O. Chin Yong merasa malu jika sampai asal usul Peng Kiong dan Lian Sing Hao sebagai bekas penjahat diketahui, kemudian dilindungi oleh seorang Perdana Menteri, padahal Peng Kiong berdua toh sudah dikenal oleh wali pihak pengantin perempuan, yaitu Su Pek Tu, maka tidak perlu menegaskan siapa pengantarnya dalam surat pengantar kado-nya itu. Dengan tertawa Litun berkata, T.J.O. Chin Yong tidak menjelaskan siapa dan berapa orang pengantar kado-nya ini, maka disinilah letak akal kita. Dengan menyamar kita dapat berpura-pura menjadi pengiring Lian Sing Hao. Lo dan Kuan berdua bersorak akur, kata mereka, akal ini sangat bagus. Pada waktu hendak menikah, tentu S.W.E. Beng Hiong terlalu sibuk. Urusan dari Perdana Menteri tentu akan dia sambut sebagai tamu terhormat, sedangkan pengiring utusan tentunya akan dilayani tersendiri oleh bawahannya dan diberi tempat tinggal lain. Apakah Lian Sing Hao mau kita dalangi sesuka kita ujar Lian Sing? Leto aku mahir ilmu racun, tentu pernah mendengar Kero menyerang racun dengan racun, kata Litun. Baru sekarang Lian Sing paham, katanya, ya, cuma sayang aku sendiri tidak suka memakai racun, maka tidak membawa sesuatu bahan racun. Racun juga mirip senjata sebangsa pedang dan golok, asal penggunaannya tepat, apa halangannya kata Litun. Leto aku, harap kau membukakan hiatu keparat itu. Dari ucapan Litun ini, Lian Sing tahu tentu dia membawa bahan racun yang diperlukan. Benar juga, begitu Lian Sing membuka hiatu Lian Sing Hao, begitu pula Litun menusukan sebatang jarum kecil ke dalam tubuh Lian Sing Hao. Lian Sing Hao meraba dadanya yang kesemutan, tapi hanya sekejap saja lantas lenyap. Sebagai seorang bekas bandit, pengalamannya cukup luas. Ia tahu semakin hebat racun yang digunakan, semakin tiada terasa sakit. Dengan gusar ia lantas berkata, jika mau bunuh boleh lekas bunuh saja, kenapa kalian sengaja menyiksa diriku? Kau membawa kami masuk kota, selesai urusan ini tentu tikanku beri obat pemunahnya, kalau tidak jiwamu hanya tinggal tiga hari saja, kata Litun. Terkejut juga Lian Sing Hao, tapi setengah sanksi, maka ia termenung diam saja. Setiap orang kami selalu memegang janji apa yang diucapkannya, kau sendiri mengenal orang-orang pergerakan kami, tentu kau cukup tahu, kata Litun pula. Bingung juga Lian Sing Hao, ia masih bungkam tak bisa memberi jawaban. Litun dapat merabap pikirannya, katanya kemudian, ya, sudah tentu sehabis urusan ini kau pun tak bisa pulang lagi. Pada Perdana Menterimu itu tapi kau sendiri adalah keturunan keluarga Persilata'a, buat apa mesti menjadi budak orang? Bahkan setiap saat harus kuati akan melayangnya jiwamu. Jika selanjutnya kau mau kembali ke jalan yang benar, biarpun hidup sederhana, namun dapat tidur dengan nyenyak. Muka Lian Sing Hao sebentar merah sebentar pucat, malunya tak terkatakan. Maklumlah asal-lusul Lian Sing Hao tidak sama dengan Pengki Yong. Karena kemaruk harta dan kedudukan, Pengki Yang berani mengkhianati perguruan dan mengekor menjadi antek kerajaan. Lian Sing Hao sendiri adalah keturunan keluarga Persilatan, dia telah salah bergaul dan tersesat, di waktu iseng sering juga ia menyesali perbuatannya yang menodai nama baik leluhur. Bujukan Litun benar-benar kena pada lubuk hatinya, pikirnya paling-paling hanya mati saja, daripada mati menjadi kaki tangan orang, lebih baik mati berjasa bagi kaum patriot daripada mati konyol tanpa arti, berpikir demikian pikirannya menjadi terbuka, ia menyeka keringatnya dan berkata, baik, aku akan menurut kepada Lito aku. Litun mahir merias muka, segera dia sendiri dan Lian Sing menjadi pengiring Lian Sing Hao dan benar juga dapatlah mereka masuk sejiang dengan lancar. Sesudah masuk kota mestinya mereka menuju ke rumah penginapan resmi untuk istirahat, lalu Lian Sing Hao sebagai utusan mengantar kado ke Istana Panglima. Menurut perhitungan Litun, dalam kesibukannya tentunya SWE Beng Hiong akan menyambut utusan Perdana Menteri sebagaimana layaknya dan tidak mungkin menjenguknya ke tempat penginapannya. Siapa tahu dugaan Litun ternyata hanya tepat separoh, SWE Beng Hiong memang tidak datang menjenguk, tapi dia mengutus Su Pek Tu sebagai wakilnya untuk datang menyambut utusan Perdana Menteri. Sebelum mereka sampai, di rumah penginapan resmi itu, tahu-tahu Su Pek Tu sudah menunggu di sana. Su Pek Tu memang sudah kenal Lian Sing Hao, maka begitu bertemu ia lantas bergelak tertawa dan berkata, Aha, kiranya kau adanya. Tapi biasanya kau tidak pernah berpisah dengan Lopeng, kenapa sekali ini dia tidak muncul. Terpaksa Lian Sing Hao berbohong, T.J.O. Kong Ju ingin ke Kota Raja, maka Tuan besar mengirim Lopeng ke celam sebagai pengawai pribadi T.J.O. Kong Ju. Oh, kiranya demikian, kata Su Pek Tu. Lian Heng, kau harus tinggal beberapa hari lebih lama di sini. Engkau adalah jago tiam hiat nomor satu di dunia ini, kesempatan berkumpul kita ini akan kugunakan untuk meminta belajar beberapa jurus ilmu tutukan darimu. Pertemuan di antara jago-jago silat memang biasa saling memuji akan kepandayan khas pihak lain, dalam hal ini Su Pek Tu bicara sebagai wakil tuan rumah yang menghormati tamunya dan bukan sungguh-sungguh ingin belajar segala. Tapi bagi pendengaran Lian Sing Hao, ucapan Su Pek Tu itu kena benar dilubuk hatinya, mukanya menjadi merah. Sepasang boan keampitnya sudah ditebas kutung oleh pedang wasiat Lai Lian Sing, kira bagaimana dia dapat memainkan ilmu tutukan segala? Ia pikir keganjilan demikian harus dijaga jangan sampai diketahui. Dengan tertawa yang dibuat-buat lalu ia menjawab, Wah, sedikit kepandaianku yang tak berarti, mana berani ku perlihatkan kepada jago nomor satu di dunia ini? Sebagai seorang ahli silat, sedikit memperhatikan saja Su Pek Tu lantas tahu bahwa Lian Sing Hao tidak membawa sesuatu senjata, keruan ia menjadi heran, katanya dengan tertawa, Eh, mengapa ahli Tiam Hia termasuhur seperti kau sampai ketinggalan senjata? Ini kan seperti juru tulis tidak membawa pena? Di kota ini berkumpul jago-jago sebanyak ini, Masakah aku khawatir tidak aman sehingga perlu membawa senjata segala sahut Lian Sing Hao dengan tertawa kikuk? Sudah tentu jawaban ini tidak masuk akal, apakah di tengah jalan juga kau tidak perlu membawa senjata untuk menjaga diri? Demikian pikir Su Pek Tu. Tapi Lian Sing Hao adalah jago pengawal Cicin Yang, hal ini tidak bisa dipalsukan. Meski Su Pek Tu menduga dibalik hal ini tentu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak berani membayangkan bahwa kedatangan Lian Sing Hao ini ternyata tidak menguntungkan SWE Beng Hyong. Su Pek Tu pikir tidak enak terlalu banyak bertanya, nanti kalau sudah berada di Istana Panglima tentu dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Lian Sing Hao juga khawatir dicurigai, Cepat ia berkata, Su Pang Cu, engkau tentu sibuk karena besok adalah hari bahagia adik perempuanmu. Jika perlu silakan saja kembali, nanti setelah selesai mengatur tempat pondokan segera akan kukunjungi SWE Chiang Kun. Sekilas pandangan Su Pek Tu berpindah dari Litun kepada Lian Sing pula. Ia tambah heran karena kedua orang itu seperti sudah pernah dilihatnya entah di Roana, segera ia menjawab, oh, tidak apa-apa, kedua saudara ini. Tanda petik. Mereka adalah pengiringku, selalian Sing Hao. Hi, kenapa kalian tidak tahu So Pan Santun? Su Pang Cu tanya pada kalian, kenapa kalian tidak lekas memberi hormat? Litun dan Lelem Sing terpaksa melangkah maju dan memberi hormat, masing-masing memperkenalkan suatu nama palsu. Bahana, kalian tidak perlu banyak adat, mungkin kelak kita masih harus bantu-membantu, marilah kita bersahabat, kata Su Pek Tu sembari mengulurkan tangannya. Rupanya hiantiat pokiam yang dibawa Lelem Sing itu tidak terhindar dari perhatian Su Pek Tu, maka lebih dulu ia hendak menjabat tangan Lelem Sing untuk menjajal kepandainya. Detik itu Lelem Sing benar-benar menghadapi antara mati dan hidup, menghadapi ujian berat yang menentukan. Ia tidak tahu apakah Su Pek Tu sudah mengenalnya atau belum, jika tidak melawan dengan tenaga dalam, jangan-jangan Su Pek Tu lantas menyerangnya. Sebaliknya kalau menggunakan tenaga dalam tentu seketika asal usulnya akan kenangan. Ia pernah bergebrak beberapa kali dengan Su Pek Tu, luekangnya yang khas sukar mengelabui Su Pek Tu. Sesaat itu pikiran Lelem Sing berubah beberapa kali, akhirnya ia bertekad mengambil resiko dengan pura-pura tidak paham luekang, ia pura-pura menjerit kesakitan, aduh, hebat benar tenaga Su Pank Tu. Walaupun sudah timbul rasa curiga tapi Su Pek Tu juga khawatir membuat celaka kaum hamba Perdana Menteri. Maka ketika melihat orang memang tidak paham luekang, dengan tertawa ia lantas mengendurkan tangannya, katanya, wataku memang kasar, harap kau jangan marah. Eh, eh, ha, tampaknya saudara mahir men pedang, bolahkah ku lihat senjatamu? Lelem Sing mana berani memperlihatkan hiantiat po kiam, sedapat mungkin ia bersikap tenang dan menjawab, ah, hanya pedang biasa yang baru ku beli dari toko senjata besi tua, tidak ada harganya bagi Su Pank Tu, diam-diam ia sudah mengambil keputusan bila mana Su Pek Tu berkeras ingin melihat, terpaksa ia harus bertindak dan mengadu jiwa di tempat ini juga. Syukurlah pada saat itu tiba-tiba tampak Wan Hei Hwesio berlari datang dan berkata, Pang Cu, Teng Capsah Nio minta engkau lekas pulang. Ada urusan apa tanya Su Pek Tu. Melihat kera bicara Wan Hei yang serba susah itu, Su Pek Klo menduga tentu ada apa-apa yang tidak beres, ia pikir apakah terjadi sesuatu atas diri Su Wengi. Melihat ada kesempatan, segera Lel Lemsing berkata rupanya Pang Cu ada urusan, biarlah sebentar nanti akan kukunjungi engkau untuk minta belajar beberapa jurus ilmu pedang. Su Pek Tu pikir andaikan mereka adalah penyamaran musuh, sekali sudah masuk kota Seji yang juga sukar lolos keluar lagi, maka ia lantas menjawab, ah, tidak perlu, silakan kalian tunggu saja di sini, sebentar lagi aku akan kembali. Begitulah Su Pek Tu kembali ke kediamannya dengan tergesa-gesa. Setelah bertemu Teng Capsah Nio, ia lantas bertanya terjadi apa lagi? HMM, Bim Yak juga tingkahnya tanya saja sendiri padanya jengek Teng Capsah Nio dengan mulut berjengkit ke kamar Ang Ing. Waktu Su Pek Tu ke kamar Su Ang Ing, dilihat adik perempuannya sedang berhias, Tampaknya tenang-tenang saja legalah hati Su Pek Tu, tanyanya Mu Aicu, Lusa adalah hari bahagiamu, janganlah kau membuat onar. Siapa bikin onar Sahut Nio? Tapi kau juga harus melaksanakan beberapa permintaanku jika kau ingin mendapat kedudukan dan kemawahan. Kau jangan mengemukakan macam-macam soal sulit, Niku, Sahut Su Pek Tu dengan mengiring tawa. Aku kira juga bukan soal sulit, sebaliknya aku yakin sangat mudah bila kau memang mau menuruti permintaanku, kata Ang Ing. Kalau tak dapat ku laksanakan bagaimana tanya Pek Tu. Jika soal-soal segampang ini juga tak bisa kau laksanakan, maka jangan kau harap lagi aku mau menikah dengan SWE Beng Hiong. Baiklah, coba kau jelaskan apa permintaan Mulyok Hap Pang kita adalah organisasi besar, maka pernikahan ini harus dirayakan secara besar-besaran dan semeriah-meriahnya. Sudah tentu, untuk ini kau tidak perlu khawatir. Orang-orang SWE Chiang Kun tentu akan mengatur dan dirayakan besar-besaran. Tapi mengapa pintu gerbang kota seji yang tertutup rapat, rakyat dilarang masuk kota? Eh, dari mana kau tahu? Siapa yang mengatakan hal ini padamu? Kau tidak perlu tanya dari mana aku mendapat tahu, yang penting betul tidak hal ini. Dalam hati supek Tu menggerutu, orang terlalu usil mulut memberitahukan adik perempuannya ini, terpaksa ia menjawab, Ah, hendaklah adik jangan salah paham, justru SWE Chiang Kun khawatir terjadi kerusuhan pada hari bahagia mulusa, makanya dia harus berlaku hati-hati. Terutama harus dijaga agar kawanan bandit Yok Chiang Hu di Tai Liang San itu jangan sampai menyusup ke dalam kota. Merayakan pernikahan dengan menutup pintu kota, lalu di mana letak keramaiannya. Di kota ini bercokol berpuluh-puluh ribu prajurit pimpinan SWE Beng Hyong, ditambah lagi seorang pangcu besar memangku sebagai jago nomor satu di dunia seperti kau, masakah masih takut akan dikacau orang? Hah, kalau hal ini tersiar, mustahil takkan dibuat tertawaan orang Kang O? Mereka mungkin takkan menertawai kelicikan SWE Beng Hyong, tapi akan menertawai kalian yang berhati penakut seperti tikus. Kau tidak perlu membuat panas padaku, sahut supek itu. Tapi katakan saja apa sebenarnya kehendakmu? Aku menghendaki setiap rakyat di bawah kekuasaan SWE Beng Hyong ikut bergembira ria, mulai besok pagi pintu kota harus dibuka secara bebas bagi keluar masuknya penduduk. Mulai lusa, setiap rumah makan dan warung minum di dalam kota harus melayani rakyat jelata secara gratis, SWE Beng Hyong yang harus membayar. Wah, tak nyana kau juga gemar akan kemawahan, kalau tidak, buat apa aku menjadi istri seorang Chiang Kun. Dengan demikian baru dapat dikatakan meriah. Mungkin korupsi SWE Beng Hyong sebulan dan uang gaji prajurit-prajuritnya sudah lebih dari cukup untuk kerajaan ini. Ini bukan soal uang, tapi kalau kau berkeras harus demikian, biarlah nanti aku rundingkan dengan SWE Chiang Kun. Katakan padanya, jika tak sanggup melaksanakan, jangan harap bisa menikahi aku. Lalu ada syarat apalagi darimu. Syarat kedua adalah urusan pribadiku, kau tahu KM Hyong adalah pelayanku yang setia dia sudah mengikat janji dengan kakak, misalnya dia tidak ingin ikut aku ke rumah mertua maka aku pun tidak ingin memaksa dia sebab itulah aku minta kau membiarkan dia pulang kampung saja. Syarat ini dapatku penuhi, selesai pesta besar ini, akan kuantar dia pulang. Tidak, besok juga dia ingin pulang. Kenapa mesti terburu-buru? Seorang gadis juga kurang aman berangkat sendiri. Ku tahu kau diperlukan SWE Beng Hyong untuk membantu dia mempertahankan kota ini, ku kira dalam waktu sebulan dua. Bulan kau tidak mungkin pulang. Rupanya budak ini sudah terlalu merindukan rumah, pula aku sudah meluluskan permintaannya lebih baik dia pulang saja dulu. Sedikit banyak dia juga sudah belajar silat dariku, asal kau minta SWE Beng Hyong memberikan surat jalan padanya ku kira takkan terjadi sesuatu dalam perjalanannya. Baiklah, ku terima permintaanmu ini. Lalu syarat ketiga senjataku harus kau kembalikan padaku. Kiranya senjata yang digunakan Soe Ang Ing adalah cambuk lemah serta pedang pendek, keduanya telah dirampas Supek Tu waktu tertawan tempoh hari. Sebagai pengantin baru, buat apa menghendaki senjata segala ujar Supek Tu? Ku tahu pikiranmu, kau khawatir aku mencelakai SWE Beng Hyong bukan? Hektometer, jika aku tidak suka menjadi istrinya, andaikan tiada senjata juga dapatku bunuh dia kalau mau. Dengan merampas senjataku, sama saja aku diperlakukan sebagai tawanan, aku tidak bisa menerima hinaan untuk kepentinganmu pula besokka suruh Teng Capsah Nioh saja yang kawin dengan dia. Supek Tu garuk-garuk kepala yang tidak gatal, sahutnya dengan tersenyum kecut, apa-apaan kau ini, yang dikehendaki SWE Chiang Kun adalah dirimu dan bukan Capsah Nioh. Baiklah, cemukmu akan ku kembalikan, tapi pada hari upacara kau tidak boleh membawa senjata. Kan aneh jika pengantin baru membawa senjata segala. Yang penting kembalikan dulu senjataku, padahal dengan kepandayan SWE Beng Hyong yang tinggi itu masakah takut padaku. Kau melarang aku membawa senjata aku justru akan bawa, peduli amat. Supek Tu galeng-galeng kepala, katanya, dasar budak kepala batu. Sudahlah terserah padamu. Dan masih ada satu syarat lagi, aku tidak suka pada cecongor Capsah Nioh. Mulai sekarang dia dilarang menginjak kamarku. Kiranya sejak berada di Sejiang, Su Anging selalu didampingi Teng Capsah Nioh. Botan dan Kin Yok adalah dua dayang kepercayaan Anging, tapi kedua budak itu sengaja disinkirkan keluar kamar oleh Capsah Nioh. Supek Tu pikir jika Capsah Nioh ditarik pergi, jangan-jangan budak ini akan membuat gara-gara lagi. Tapi kalau tidak dituruti, mungkin juga akan timbulonar pula. Terpaksa ia berkata baiklah, jika kau suka pada botan, akanku suruh dia melayani kau. Dan bagaimana dengan membuka pintu gerbang kota serta surat jalan bagi Kin Yok tanya Anging. Saat ini juga akanku pergi bicara dengan SWE Ciyangkun, sahut pek tu. Eh, Capsah Nioh, ambilkan senjata Anging. Capsah Nioh berjaga di luar kamar, sudah tentu apa yang dibicarakan Anging tadi didengarnya semua. Segera ia mengangsurkan cambuk dan pedang ke dalam kamar dengan mendongkol, supek tu sendiri yang menyerahkan kepada Anging. Sepergenya supek tu, Anging lantas memanggil kedua pelayannya yaitu botan dan Kin Yok. Pintu kamar lantas ditutup dari dalam, lah tahu Teng Capsah Nioh pasti ingin mendengarkan di luar, sebab itulah mereka sengaja bicara. Hal-hal yang tidak penting dengan suara keras. Namun tangan Anging juga bekerja jari ria mencelup air teh buat menulis di atas meja dengan care. Demikianlah mereka berunding dan mengatur siasat. Kembali mengenai supek tu, buru-buru ia menuju ke istana Chiang Kun hendak bicara dengan SWE Beng Hyong. Tapi ia diberitahu oleh penjaga bahwa Chiang Kun sedang menerima utusan Perdana Menteri. Tergerak hati supek tu, kiranya Lian Sing Hao sudah datang menemui SWE Beng Hyong, bukan saja kedua pengiringnya itu mencurigakan, bahkan Lian Sing Hao sendiri juga rada aneh. Segera ia berkata kepada penjaga, harap panggilkan Hoto Aniyo. Hoto Aniyo adalah makinang Chiok Hekoh yang mahir menggunakan racun itu, kali ini ia pun ikut supek tu ke sejiang. SWE Beng Hyong telah mengenal kemahirannya maka diundangnya tinggal di istana sebagai tamu agung, diminta bantuannya mengatasi pengantin perempuan yang kepala batu itu dengan racun pada malam pertama nanti. Waktu bertemu supek tu, dengan tertawa Hoto Aniyo lantas berkata Su Pang Chu begitu sibuk, kenapa masih ada tempo buat bertemu dengan aku? T.J.O. Tai Jin mengirim seorang utusan, aku menaruh curiga padanya, kata supek tu. Bukankah utusannya itu adalah Lian Sing Hao? Sudah cukup lama dia mengabdi kepada T.J.O. Tai Jin, masakah kau mencurigai dia? Keluarga Lian terkenal dengan ilmu Tiam Hyat yang tiada bandingnya, tapi Lian Sing Hao ternyata tidak membawa Boan ke Anpit. Coba aneh atau tidak? Ya ini memang aneh, cuma Lian Sing Hao agaknya tidak berani mempunyai sesuatu pikiran jahat. Jika dia hendak terbuat apa-apa yang merugikan S.W.E. Chiang Kun tentu senjatanya takkan ditinggal. Terhadap Lian Sing Hao sendiri aku memang tidak curiga, yang kucurigai adalah kemungkinan dia berada di bawah ancaman orang. Aku seperti pernah melihat kedua pengiringnya cuma tidak ingat di mana. Hoto Aniyo baru paham maksud supek tu, katanya Oh, barangkali kau ingin bantuanku untuk memeriksa keadaan Lian Sing Hao, apakah dia keracunan? Benar, ilmu silat Lian Sing Hao tidak rendah, jika dia sampai di ancam orang, tentu dia telah terjebak oleh racun. Sebagai seorang ahli, sekali pandang saja tentu dapat kau ketahui. Tapi sekarang dia sedang bicara dengan S.W.E. Chiang Kun, mana boleh aku menerobos ke sana untuk melihatnya? Apa susahnya ujar supek tu tertawa lalu ia mengemukakan tipu dayanya? Berulang-ulang Hoto Aniyo memuji tipu bagus itu, segera ia melakukan apa yang direncanakan itu. Saat itu memang Lian Sing Hao sedang berbicara dengan S.W.E. Beng Hiong, tiba-tiba seorang nenek datang membawa teh. S.W.E. Beng Hiong tampak terheran-heran, katanya Hi, Hoto Aniyo, kenapa kau? Tapi Hoto Aniyo keburu mengedipinya dan memotong, budak-budak cilik itu sama keluar entah kemana tiada orang yang melayani, terpaksa aku yang membawakan teh. Lian Sing Hao mengira Hoto Aniyo adalah kaum hamba tua Yiwik punya derejat lebih tinggi, maka ia pun tidak sanksi dan menyatakan terima kasih. Baru saja ia hendak menerima teh itu, mendadak tangan Hoto Aniyo gemetar, cangkir teh yang dipegangnya tertumpah ke tubuh Lian Sing Hao. Hoto Aniyo pura-pura kaget dan gugup, cepat ia mengusap-usap baju Lian Sing Hao. Tidak apa-apa silakan kembali saja kau, kata Lian Sing Hao dengan serbarunya. Tengah bicara, seperti tidak sengaja jari Hoto Aniyo mengusap tangan Lian Sing Hao. Menurut kebiasaan kalangan pembesar, jika cuan rumah menyuguhkan teh untuk kedua kalinya berarti sudah waktunya sang tamu harus mohon diri. Maka setelah Hoto Aniyo masuk, segera Lian Sing Hao berbangkit lantas pamit. Tak terduga belum lagi Lian Sing Hao keluar ruang tamu, tampak supek cuh datang tergesa-gesa sambil berseru, nanti dulu, Lian Heng. Lian Sing Hao tertegun, katanya kemudian, adakah sesuatu petunjuk supang cuh? Mohon Lian Heng memberi pelajaran beberapa jurus ilmu tiam hiat kata supek cuh sambil mencengkeram ke arah Lian Sing Hao. Keruan Lian Sing Hao terkejut, cepat ia menangkis sambil menutuk, dengan tepat tangan supek cuh terhiruk, tapi sekali berputar, berbalik pergelangan tangan Lian Sing Hao lantas terpegang oleh supek cuh. Hi, ada apakah ini? Su Toa Ko seru SWE Beng Hiong bingung, ia tidak tahu mengapa kedua orang yang sudah kenal baik itu hendak saling geberat. Mendadak supek cuh bergelak tertawa sembari melepaskan pegangannya katanya maaf Lian Heng, bukan maksud Siaw Teh berbuat kurang ajar, soalnya Lian Heng sendiri ada penyakit, tapi pantang diobati, demi untuk menolong Lian Heng terpaksa Siaw Teh berbuat kasar padamu. Ucapan ini membuat wajah Lian Sing Hao berubah menjadi pucat seketika. Sekarang SWE Beng Hiong juga tahu, di balik geberakan mereka tadi tentu ada sesuatu yang tidak beres, segera ia bertanya, oh, kiranya Lian Tai Jin menderita sakit apa? Bukan sakit, tapi kena jebakan orang, kata supek cuh. Namun Lian Heng juga tidak perlu kualir, nenek yang mengantarkan teh tadi adalah tokoh Tian Mo Kau yang mahir menggunakan racun, dia juga mahir memunahkan racun. Hi, jadi Lian Tai Jin keracunan SWE Beng Hiong menegas dengan terkejut. Lian Sing Hao tergagap tidak berani menjawab. Supek Tu lantas berkata, menurut Hoto Aniyo, racun yang dideritanya kalau tidak diobati, dalam tiga hari tentu tidak akan binasa, tadi waktu tutukannya mengenai aku, juga merasa tidak bertenaga, tampaknya apa yang dikatakan Hoto Aniyo bukan cuma untuk menakuti saja. Baru sekarang SWE Beng Hiong sadar bahwa tindakan supek tuh tadi hanya untuk menjajal tenaga dalam Lian Sing Hao. Lian Heng, kita adalah sahabat lama, kau ada kesukaran apa marilah diruntingkan bersama, kata Pek Tu pula dengan tertawa. Benar, supaya Hoto Aniyo leluasa mengobati kau, silakan kau tinggal saja di sini agar kita pun dapat berbicara lebih leluasa, kata SWE Beng Hiong. Begitulah dengan setengah bujuk dan setengah paksa, SWE Beng Hiong dan supek tuh lantas menggusur Lian Sing Hao ke dalam sebuah kamar rahasia, di situ supek tuh lantas bertanya, Lian Heng, tidak perlu kau mendusai aku lagi, kedua pengiringmu itu adalah palsu bukan? Apakah kau masuk perangkap mereka sehingga terpaksa diperalat mereka? Walaupun Lian Sing Hao ada pikiran buat kembali ke jalan yang benar, tapi tekatnya belum bulat. Sekarang tahu rahasianya sudah tersingkap, ia pikir Hoto Aniyo dapat menyembuhkan racunnya sehingga tidak perlu mengandalkan litun lagi, tanpa pikir segera ia mengaku terus terang apa yang telah dialaminya. Kejut dan gusar pula supek tuh mendengar cerita itu, hektometer, kiranya kedua bocah itu yang main gila. Hahaha, sungguh kebetulan mereka yang mau masuk jaring sendiri, sekali ini biar tumbuh sayap juga mereka takkan lolos lagi, seru S.W.E. Beng Hiong tertawa. Lian Heng, silakan istirahat saja di sini, nanti kalau kedua bocah itu sudah tertangkap, lantas ku suruh Hoto Aniyo mengobati kau. Di balik kata-kata S.W.E. Beng Hiong itu, seakan Lian Sing Hao hendak dijadikan sandera, keruan diam-diam Lian Sing Hao mengeluh, tapi apa daya, menyesal juga sudah terlambat. S.W.E. Beng Hiong dan supek tuh lantas meninggalkan Lian Sing Hao, setiba di ruangan lain, S.W.E. Beng Hiong berkata, Suto Ako, syukurlah engkau telah memecahkan tipu muslihat musuh. Kedatangan Lian Lian Sing tentu ada hubungannya dengan adik perempuanmu. Hektometer, dia berani mengacau di tempatku ini, jika aku tidak membuat dia menjadi abu, tidak terlampiaskan dendamku. Bocah shilai itu telah mencuri aku punya hiantiat po kiam, aku juga ingin membinasakan dia, ujar supek tuh. Litun yang telah menghianati aku, dia juga pantas dimampuskan, biarlah sebentar aku sendiri pergi menangkap mereka. Kenapa tidak sekarang saja ujar S.W.E. Beng Hiong? Kedua bocah itu tentu belum tahu tipu muslihat mereka. Sudah terbongkar, di kota ini masakah mereka mampu lolos? Ujar supek tuh. Apa barangkali suatu aku ada urusan penting lain? Tanya Beng Hiong. Ah, sebenarnya juga bukan urusan penting, hanya saja, ai, rada rikuh untuk dikatakan. Benar-benar sifat anak kecil adik perempuanku itu. S.W.E. Beng Hiong terkejut, cepat ia bertanya, apakah? Apakah ada perubahan urusan nikah ini? Perubahan sih tidak ada, hanya dia ada beberapa permohonan kepadamu. Lega sekali hati S.W.E. Beng Hiong, katanya dengan terbahak, hahaha, asalkan pernikahan ini berjalan lancar, antara suami istri sendiri, permohonan apa yang tidak bisa kupenuhi? Dia mohon Chiang Kun membuka pintu kota agar rakyat juga bisa ikut merayakan hari gembira kalian. Selain itu dia minta sebatang panah kebesaran sebagai izin jalan untuk seorang pelayannya yang ingin pulang kampung. Justru permohonannya yang pertama ku kuatirkan akan memberi kesempatan kepada kaum pengacau untuk menyusup masuk kota. Hahaha, hanya urusan kecil begini saja, boleh kau katakan kepada adik perempuanmu bahwa aku meluluskan semua permintaannya, kata S.W.E. Beng Hiong dengan tertawa soal keamanan akan ku perintahkan penjagaan diperkeras. Apalagi setiap saat bila perlu kita dapat menutup lagi pintu gerbang kota. Hanya saja pelayan yang hendak dipulangkan oleh adikmu itu ku kira perlu diawasi. Pertimbangan Chiang Kun memang tepat, kata Supek Tu. Buda itu sejak kecil sudah dijual kepada keluarga kami, biasanya tiada sesuatu tingkah lakunya yang mencurigakan. Sekarang mendadak dia minta pulang kampung, untuk amannya kita dapat mengirim seorang mengikuti jejaknya. Begitulah setelah disepakati, Supek Tu lantas mohon diri, langsung ia menuju ke tempat pondokan Lelemsing dan Litun. Tak terduga setiba di sana kedua orang yang dicari itu sudah keluar. Menurut pengurus pondokan, katanya habis makan malam kedua orang itu lantas keluar hendak jalan-jalan. Aku akan menunggu di sini, lekas kau mengirim orang pergi mencari mereka, kata Supek Tu. Tak terduga meski sudah ditunggu sampai sekian lamanya tetap tidak nampak Lelemsing dan Litun pulang ke pondokan. Orang yang disuruh mencari juga pulang dengan tangan hampa, katanya tidak menemukan jejak mereka. Rupanya Supek Tu mengira Litun berdua tidak ada persiapan apa-apa, padahal mereka sudah memperhitungkan segala kemungkinan. Saat itu mereka bersembunyi di rumah seorang teman Litun yang sengaja ditanam di kota Sejiang sebagai metumete. Hampir tengah malam tetap Litun berdua tidak nampak kembali, tahulah Supek Tu dirinya sudah tertipu. Tapi apa boleh buat, terpaksa ia berpesan pada pegawai rumah pondokan itu untuk mencari lagi ke segenap pelosok kota. Besok paginya Suang Ing minta lengci, panah kebesaran tanda izin jalan, kepada Supek Tu serta minta disediakan dua ekor kuda. Dua ekor kuda untuk apa? Tanya Pek Tu. Akan kuantar Kin Yok keluar kota Sahotang Ing. Pek Tu mengerut kening, katanya besok juga kau akan menjadi pengantin, mana boleh berkeliaran lagi di luar. Setiap orang tahu aku adalah wanita kangow, kenapa mesti takut keluar rumah Sahotang Ing. Menurut kau, SWE Beng Hiong sudah menyanggupi membuka lebar pintu kota maka aku pun sengaja hendak memeriksa sekeliling kota ingin kulihat apakah janjinya terlaksana tidak. Karena tak bisa mengelak, terpaksa Supek Tu berkata, baiklah, akan ku temani kau. Hektometer, apakah kau khawatir aku lari? Jika mau lari, juga aku tidak perlu ikut ke sini, jenge Ang Ing. Munculnya Suang Ing di tengah kota seketika membuat geger segenap penduduk yang berduyun-duyun keluar hendak. Melihat pengantin perempuan. Meski di sekeliling Ang Ing dijaga oleh pengawal-pengawal, tapi di mana Ang Ing lewat selalu dikerumuni orang, hanya saja mereka tak dapat mendekati Suang Ing. Sampai di pintu gerbang timur, benar juga tampak pintu gerbang terbuka lebar, meski orang yang keluar masuk tidak banyak, tapi cukup lancar, kebetulan pada saat itu ada sebuah kereta kuda hendak masuk kota, di atas kereta menumpang seorang kakek dan beberapa wanita muda. Prajurit penjaga segera hendak memeriksa kereta itu, tapi cepat mereka memberi hormat ketika melihat kedatangan Suang Ing. Siapakah orang-orang di atas kereta itu tanya Ang Ing? Satu rombongan pemain sandiwara yang diundang panitia. Perayaan, lapor komandan jaga. Jika rombongan seniman yang diundang panitia perayaan, kenapa mesti diperiksa segala? Dari sini dapat dibayangkan betapa peliknya kalian memeriksa rakyat jelata yang akan masuk ke kota, lalu apa artinya membuka pintu kota, lebih baik ditutup saja, or melang ing. Keruan penjaga-penjaga itu menjadi ketakutan dan mengingi akan berulang-ulang, kesempatan itu segera digunakan oleh kakek di atas kereta itu untuk melarikan kudanya ke dalam kota. Wanita-wanita yang bergabung di atas kereta itu termasuk Hau Jai Hang dan Kong Sun Yan, mereka merasa lega dan bersyukur Peng Kiyong dan Lian Sing Hao tidak datang memeriksa sendiri. Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa saat itu Peng Kiyong sudah binasa dan Lian Sing Hao sendiri lagi terkurung. Ku dengar adik perempuan Pang Cu Lyok Hap Pang ini jauh berbeda daripada kakaknya, mengapa diarlah kawin dengan S.W.E. Beng Hiong ujar Kong Sun Yan dengan suara tertahan. Tak perlu mengurus dia, yang akan kita hadapi hanyalah S.W.E. Beng Hiong, ujar Jai Hang. Tapi juga kalau dia mengekor ke pihak sana, besok akan ku persendia sebilah pisau terbang, kata Kong Sun Yan. Dalam pada itu di tengah hiruk-pikuk keramaian itu, tiba-tiba telingasu Anging mendengar suara orang berbisik, tangkap ini. Kejut dan girang Anging, terasa mendesirnya Anging, cepat ia menangkap sesuatu yang menyambar ke arahnya. Ketika dermas, kiranya adalah satu gulung kecil kertas. Kawatir diketahui orang, lekas Anging memasukkan gulungan kertas itu ke dalam saku. Waktu ia memandang sekelilingnya, dilihatnya Seng kakak sedang bicara dengan komandan jaga tadi dengan membelakanginya prajurit. Prajurit yang mengawalnya tetap siap siaga melihat gelagatnya ternyata tiada seorang pun yang mengetahui kejadian itu. Tapi Anging sendiri juga tidak menemukan orang yang menyambitkan gulungan kertas padanya itu. Kara menyambit senjata rahasia orang ini benar-benar mahasakti, jika dia tidak memperingatkan aku lebih dulu, sungguh sedikit pun aku tidak mengetahui pada zaman ini siapakah yang memiliki kepandayan setinggi ini demikian Anging membatin. Lebih-lebih Kara mengirimkan suara bisikan tadi, jika tidak memiliki lukang yang sempurna, rasanya tidak mampu mengirimkan gelombang suara yang khas dari tempat jauh. Seketika perasaan Anging menjadi bimbang, jangan-jangan dia sudah datang. Sekeluamnya dari pintu kota, Anging lantas menyerahkan panah kepada Kinyok, katanya perpisahan hari ini sukar dibayangkan kapan dapat bertemu lagi. Selamat jalan, semoga cita-citamu tercapai, bahagialah pasangan kalian. Harap Syokita menjadi diri baik-baik, aku pun mendoakan cita-cita pasangan kalian akan tercapai dan hidup bahagia ujar Kinyok. Mungkin aku tidak punya rezeki seperti kau, sahut Anging tersenyum getir. Sudahlah, boleh pulang sekarang, selasupet, tu yang mengintil di belakang. Begitulah Su Anging dan Kinyok berpisah dengan mengucurkan air mata. Setiba kembali di kediamannya, Su Anging menutup pintu kamar dan memeriksa gulungan kertas itu. Ternyata kertas itu membungkus sebatang jarum perak, ujung jarum itu tampak kehitam-hitaman. Ketika diteliti, di atas kertas itu tertulis pula tulisan-tulisan kecil yang berbunyi, Aku sudah datang, jangan kualir, simpanlah jarum berbisa ini, mungkin berguna. Anging mengenali tulisan itu adalah tulisan tangan Kim Tiok Liu, keruan girangnya tak terkatakan, pikirnya, ternyata benar dia sudah datang, Tapi biasanya dia tidak memakai senjata rahasia berbisa, dari mana dia memperoleh jarum beracun ini? Apa barangkali Le Lemsing juga sudah datang? Mungkin mereka berdua sudah bertemu dan jarum ini adalah pemberian Le Lemsing. Dugaan Anging hanya betul separoh, Kim Tiok Liu dan Le Lemsing memang sudah datang semua, cuma mereka berdua belum saling bertemu. Jarum itu diperoleh Kim Tiok Liu ketika dia diserang oleh Hotto Aniyo di markas Lyok Hapang di Yang Chiu. Maksud Kim Tiok Liu dengan menyimpan jarum berbisa itu adalah hendak membalas dendam kepada Hotto Aniyo, sekarang jarum itu kebetulan ada gunanya. Kembali bercerita tentang Kim Hiok. Sekeluam ya dari kota, ia melarikan kudanya dengan cepat, tapi aneh, makin lama makin lambat lari kuda itu, tidak lama kemudian malahan mulut kuda berbusa, lalu tidak sanggup melangkah lagi. Kiranya kuda pemberian supek itu ini memang sengaja telah diberi obat tertentu. Celakanya saat itu dia berada di tanah pegunungan sunyi, Kim Hiok tidak punya pengalaman. Kangou, tapi melihat kudanya roboh binasa ia pun sadar gelagat tidak baik. Pengah ia bingung, terdengar suara drapan lari kuda mendatangi, tahu-tahu Teng Capsah Nio menyusul tiba, cepat Kim Hiok berlari ke dalam hutan. Tapi Capsah Nio lantas membentaknya, tidak perlu kau lari, lekas berhenti. Eh, kiranya Teng Hiang Chiu adanya, ku kira orang jahat tadi ujar Kim Hiok dengan lagak takut-takut. Kebetulan kedatangan Teng Hiang Chiu, tolonglah hamba, entah mengapa mendadak kudaku ini mati. Selagi Teng Capsah Nio menyiksa Kinyok untuk mendapatkan pengakuan isi surat Suang Ing, tiba-tiba Kim Tio Kliu muncul. Jika kau menurut perintahku, nanti ku beri seekor kuda padamu, sahut Teng Capsah Nio. Teng Hiang Chiu ada perintah apa tanya Kinyok. Serahkan barang yang kau terima dari Syo Chia, pinta Teng Capsah Nio. Segera Kinyok merogoh keluar segenggam pecahan perak, katanya, ini adalah sanggu yang ku terima dari Syo Chia. Tidak jadi soal kalau Teng Capsah Nio mau mengambilnya, tapi aku akan kapiran di tengah jalan. Siapa ingin mengambil uangmu? Ada barang lain tidak? Umpamanya surat kata Teng Capsah Nio dengan gusar. Surat dari mana? Engkau tahu sendiri, di kamar Syo Chia toh tiada alat tulis segala. Adakah pesan pribadi Syo Chia kepadamu? Lekas katakan. Muka Kinyok menjadi merah, sahutnya dengan tergagap ini, ini. Tanda petik. Ini itu apa? Lekas katakan bentak Teng Capsah Nio. Kinyok memperlihatkan rasa malu-malu dan berkata terpaksa, Syo Chia tahu akan pertunanganku dengan kakak Misan, maka beliau memberi pesan. Hus, siapa tanya urusan pribadimu? Yang ku tanya adalah urusan pribadi Syo Chia bentak Teng Capsah Nio. Lekas mengaku, dia menyuruh kau menyampaikan berita kepada siapa? Berita apa? Tidak ada sahut Kinyok. Hektometer, jika tidak, ku hajar kau, tentu kau belum kenal kelihayanku, Jengek Teng Capsah Nio. Segera ia melompat turun dari kudanya kontan, ia menampar tiga empat kali pipi Kinyok. Namun sekuatnya Kinyok menahan sakit dan tetap tidak mengaku. Keras juga tulangmu ya. Sebentar kalau ku geledah dan ada buktinya tentu akanku siksa kau, ancam Teng Capsah Nio. Menyusul ia terus menutup Kinyok hingga tak bisa berkutik, lalu menggeledah badannya. Tapi selain uang perak tadi, Kinyok tidak membawa barang-barang lain. Jika tidak mengaku segera aku membelajepti bajumu sampai telanjang bulat, Jengek Teng Capsah Nio pula. Beriat, ia terus menarik baju Kinyok hingga robek. Kau bunuh aku saja, buat apa kau menyiksa diriku teriak Kinyok. Ia tetap tidak mengaku, tapi sikapnya kelihatan ikut. Enak saja permintaanmu Jengek Capsah Nio. Berat, kembali baju rangkap Kinyok dirobeknya. Maka menjeritlah Kinyok, terus jatuh pingsan. Dari dalam bajunya mendadak terjatuh keluar sehelai sapu tangan yang terlipat rajin. Cepat Capsah Nio menjemput sapu tangan itu, baru saja hendak dibuka, tiba-tiba terdengar suara mendengingnya senjata. Ii hasia cepat luar biasa. Senjata rahasia itu menyambar tiba sehingga Capsah Nio tidak sempat menghindar. Pergelangan tandanya tepat tertimpuk oleh sebutir batu kecil, sapu tangan tadi kembali jatuh ke tanah. Dalam pada itu secepat angin sesosok tayangan orang menubruk tiba. Sungguh kejut Capsah Nio tak terkatakan, waktu ia mengungkai kepak, tahu-tahu bayangan orang itu sudah berada di depannya siapa lagi kalau bukan musuh kebuyutannya, Kim Satu Yok Liu. Kiranya Kim Tiyok Liu sudah menyusup ke sejiang, setelah melemparkan gulungan kertas ke angin, mestinya bermaksud kembali ke pondokannya tapi tiba-tiba terpikir olehnya sedemikian serius angin mengantar keberangkatan seorang L, Elian, tentu ada sebab-sebabnya. Karena kesangsian itulah, segera ia mengitar ke pintu gerim lain, lalu melintas keluar kota lantaran itu pula ia datang sedikit terlambat, tapi masih keburu. Capsah Nio sudah mengenal kepandayan Kim Tiyok Liu MG lebih tinggi dari dia, tiada pilihan lain, terpaksa ia dekat bertempur mati-matian. Di tengah berkebatnya sinar pedang dan bayangan cambuk, sekonyong-konyong terdengar suara seret pelahan, ikat pinggang Capsah Nio putus terpotong pedang Kim Tiyok Liu. Anak jadah, berani kau menggode aku maki Capsah Nio dengan muka merah. He he, jangan kau salah paham, sahut Kim Tiyok Liu dengan tertawa. Biarpun aku laki-laki, juga tidak sudi mengincar perempuan setengah tua macam kau. Soalnya kau ahli membeljeti pakaian orang lain, maka hanya dengan menggunakan caramu untuk dikerjakan atas dirimu saja, lain tidak. Sungguh murka Capsah Nio tidak kepalang, tapi sebelum dia mencaci maki, tahu-tahu Kim Tiyok Liu sudah menubruk maju lagi, jarinya sebagai kaitan tajam terus mencengkeram tulang pundaknya. Lekas Capsah Nio mengegos, cambuknya lantas menyaber. Tapi dengan cepat luar biasa, pada saat itulah jari Kim Tiyok Liu sempat menjepit leher baju lawannya terus ditarik, bret tanpa ampun baju luar Capsah Nio tertanggal. Capsah Nio juga cukup liai, sikutnya menyodok, tapi Kim Tiyok Liu keburu meloncat ke atas sehingga cambuk lawan menyambar lewat di bawah kakinya. Kau telah merobek pakaian orang dan tidak mau memberi ganti rugi, aku hanya menuntut keadilan saja, jangan menyeleweng pikiranmu, seru Kim Tiyok Liu dengan tertawa sesudah berdiri tegak kembali. Berbareng itu ia terus berlari ke samping Kinyok, ia membuka hiatu yang tertutup dan berkata padanya, perawakan Capsah Nio hampir sama dengan kau, bajunya ini mungkin cocok bagimu. Tanpa pikir lagi Kinyok lantas memakai baju luar yang ditarik Kim Tiyok Liu dari badan Capsah Nio tadi. Dengan gembira ia berkata, Kim Tai Hiap, harap kau persen dia beberapa kali tamparan. Capsah Nio menjadi gusar, kurang ajar. Biar kubinasakan budak ini berbareng ia terus menghamburkan senjata rahasia. Tapi sekali memutar pedangnya Kim Tiyok Liu menyampuk lemua senjata rahasia yang disambitkan Teng Capsah Nio itu. Ilah ha ha apakah tidak malu seorang Hiang Chu hanya berani kepada kaum lemah? Aku berada di sini, kau bisa berbuat apa katanya habis berkata ia terus menubruk maju lagi dengan pedangnya. Cepat Capsah Nio memutar cambuknya untuk memeladiri, Namun baru dua tiga kali gebrakan, tahu-tahu sebagian cambuknya tertabas putus oleh pedang Kim Tiyok Liu. Di bawah kurungan sinar pedang Kim Tiyok Liu, hendak mengadu jiwa juga sukar bagi Capsah Nio. Mendadak rasa ngeri dirasakan oleh Teng Capsah Nio, dia berharap bisa lekas mati saja sekonyong-konyong ia mengacung ujung pedang pendek ke ulu hati sendiri. Tak terduga hendak membunuh diri pun tidak bisa. Dengan cepat luar biasa Kim Tiyok Liu menubruk maju terus merampas senjatanya. Aku ingin mati juga kau intangi teriak Capsah Nio. Tidak perlu mati sahut Tiyok Liu tertawa. Sekali jarinya. Mco nyentik, dengan tepat koan goan hiat di tengah telapak tangan tertutup, cambuk terlepas dari cekalan, Sekujur badan Capsah Nio terasa lemas dan tidak bisa berkutik lagi. Kau bukan biangnya penjahat, maka dosamu tidak sampai dihukum mati, ujar Kim Tiyok Liu. Tapi kau ikut berbuat sewenang-wenang, hukuman badan tak bisa diampuni. Begitulah ia terus menampar muka Capsah Nio beberapa kali, lalu ia berpaling dan bertanya pada Kinyok, Nah, apa sudah cukup? Kinyok tertawa gembira katanya kemudian, Sudahlah cukup, Kim Tai Hiap. Sio Chia ada pesan suruh aku menyampaikan padamu. Lebih dulu Kim Tiyok Liu melemparkan Capsah Nio ke tengah semak-semak rumput. Hiat yang ditanaknya itu baru bisa terbuka sendiri dalam 12 jam kemudian. Ketika ia berpaling, dilihatnya Kinyok menjemput sapu tangan tadi. Apakah Sio Chia yang menyuruh kau keluar kota mencari aku? Tanya Tiyok Liu. Benar, Sahut Kinyok. Sio Chia menyuruh aku mencari kau dengan minta bantuan Kepang, tak terduga di sini sudah lantas bertemu engkau. Di dalam kota tadi aku sudah melihat dia, malahan aku sempat melempar secarik surat kepadanya. Cuma saya yang tidak sempat bicara, kata Tiyok Liu. Wah, sangat kebetulan jika demikian, aku pun membawakan surat Sio Chia untukmu, tutur Kinyok. Oh, dimanakah suratnya tanya Tiyok Liu? Kinyok mengangsurkan sapu tangan tadi kepada Tiyok Liu katanya tertulis di atas sapu tangan ini. Sio Chia memang menduga engkau mungkin sudah berada di sejiang, maka hari ini beliau sengaja memakai alasan mengantar diriku, tujuannya hendak keliling kota cuma beliau juga khuatir engkau tidak datang, maka telah disiapkan surat di atas sapu tangan ini. Tiyok Liu sangat terharu akan Kero mengatur Suang Ing yang rapi itu. Segera ia membentang sapu tangan itu, ternyata penuh tertulis huruf kecil merah, agaknya ditulis dengan menggunakan kuku di celup pada gincu. Sapu tangan itu masih berbau harum. Isi surat terbagi dua bagian, yang pertama Suang Ing mengutarakan isi hatinya lebih dulu ia menjelaskan apa sebabnya menikah dengan SWE Beng Hyeong, tujuannya tiada lain hanya ingin membunuh panglima kerajaan yang lalim itu dan bukan rela menjual diri padanya akhirnya dirinya sudah bertekad untuk mati. Bagian kedua Ang Ing menyatakan rasa cintanya kepada Kim Tiyok Liu, meski masing-masing belum mengemukakan perasaan, tapi ia percaya kedua orang mempunyai pikiran yang sama hanya dikhawatirkan tekadnya membunuh SWE Beng Hyeong, maka perjodohan mereka hanya akan buyar seperti cermin rembulan di permukaan air saja. Surat itu tertulis dengan penuh mesra dan penuh perasaan. Terutama pada bagian-bagian yang pernah menimbulkan salah paham Kim Tiyok Liu dahulu. Saking terharu, Kim Tiyok Liu menyesali diri sendiri pula yang tolol karena tidak memahami perasaan si Nona tak tertahan lagi air metu, Tiyok Liu berlinang. Dalam keadaan biasa rasanya Ang Ing tidak mungkin mengutarakan isi perasaannya secara begitu berani dan belak-belakan kepada Kim Tiyok Liu, hanya pada saat ia sudah bertekad akan mati barulah berani ditulisnya. Kim Tai Hiap, kenapa kau menangis? Apa gunanya menangis? Kau harus berdaya menolong Sio Chia itulah jalan satu-satunya yang tepat seru Kinyok. Tiyok Liu tersadar, katanya, benar, aku harus cepat kembali ke sana dan berdaya menolong Sio Chiamu, kau pun harus lekas berangkat. Kuda Kinyok sudah mati, untung masih ada kuda tunggangan Capsah Nio tadi, maka Kinyok lantas berangkat dengan kuda baru itu. Kim Tiyok Liu menyimpan baik-baik sapu tangan yang penuh arti itu. Di dalam kegirangannya tiba-tiba timbul suatu pikiran, sedemikian cinta Ang Ing padaku, tapi belum tentu Lelem Sing To Ako mengetahui hal ini. Dalam pikiran Lelem Sing To Ako mungkin menganggap persahabatan Ang Ing sebagai curahan perasaan cinta. Dari tulisan di sapu tangan tadi salah paham Kim Tiyok Liu di waktu lampau menjadi lenyap semua ia tahu perasaan Ang Ing terhadap Lelem Sing adalah persahabatan murni, maka tentang perkawinan tempoh hari, tanpa penjelasan juga Kim Tiyok Liu paham isi hati Ang Ing. Teringat kepada pernikahan itu, betapapun hal mana masih mengganjal di dalam hati Kim Tiyok Liu. Bukti sudah menunjukkan bahwa kejadian itu hanya jebakan supek Tzu untuk menipu Lelem Sing, sebabnya Ang Ing pura-pura menyanggupi pernikahan itu juga karena nona itu. Menganggap Lelem Sing To Ako adalah sahabatku, tujuannya agar punya bala bantuan untuk menghadapi kakaknya. Tapi malam itu baru saja mereka masuk kamar pengantin, serentak juga terjadi pertempuran, entah Ang Ing sempat menjelaskan duduknya perkara kepada Lelem Sing To Ako atau belum. Lelem Sing To Ako sudah menjalankan upacara nikah, resminya Ang Ing adalah istrinya, mana boleh aku merebutnya lagi. Seumpama nanti dapat memberi penjelasan kepada Lelem Sing To Ako, tapi kira bagaimana aku harus bicara? Ai, hal ini tidak hanya akan membuat malu Lele To Ako, bahkan akan melukai hatinya. Begitulah Kim Tio Kliw berpikir. Ia tidak tahu bahwa yang melakukan upacara nikah tempoh hari bukanlah Ang Ing sendiri melainkan seorang pelayannya, ha, itu telah diketahui semua oleh Lelem Sing, bahkan karena merasa malu mencintai kekasih saudara angkatnya, maka saat itu Lelem Sing menyusul ke Sejiang dan ingin mencari Kim Tio Kliw untuk menjelaskan urusan ini. Cuma sayang, meski diketahui Kim Tio Kliw sudah berada di Sejiang, tapi sukar untuk mencarinya. Malam itu, Lelem Sing dan Litun sengaja meninggalkan pondoknya dan tinggal di rumah seorang teman Litun. Orang itu bernama Kuhan Tai Iun, dia bekerja dalam istana SWE Beng Hiong dan melakukan tugas metu-metu bagi pihak pemerontak. Lantaran dia punya jabatan tertentu di dalam istana Ciyang Kun, maka penggeledahan besar-besaran pada malam harinya itu dapat terhindar, Lelem Sing dan Litun dapat bersembunyi dengan aman di rumahnya. Tentang pengantin perempuan memperlihatkan diri di tengah kota telah membuat gempar seluruh kota, hal ini juga didengar Lelem Sing dan Litun. Menurut dugaan Lelem Sing, mungkin sekali Kim Tio Kliw akan muncul di tempat yang dilalui Ang Ing, cuma sayang ia sendiri tidak dapat keluar. Menjelang lohor kawan Tai Iun kembali dengan membawa suatu berita, katanya, Lito Ako, kau jangan khawatir lagi, Toaso, Ipar, maksudnya Ho Jai Hong, istri Litun, sudah masuk kota dengan selamat. Dia masuk kota dengan mencampurkan diri bersama rombongan pengamen. Waktu masuk kota, kebetulan bertemu dengan Su Ang Ing sehingga mereka terhindar dari pemeriksaan. Selain dia ada lagi seorang yang ikut menyusup masuk kota. Coba Lito Ako terka dia? Kukira kau tak akan bisa menerkanya. Litun sangat senang mendengar kabar istrinya telah masuk kota dengan selamat. Katanya dengan tertawa, orang yang ikut datang bersama dia tentu juga kaum wanita apakah Tio Jing Ho A, puteri Tio Siang Hu. Bukan, tapi Kong Sun Yan, puteri Kong Sung Hong, gembong Ang Eng Hwe, tutur kawan Tai Lun. Hahaha, di luar dugaan bukan? Sungguh di luar dugaan, sahut Litun terkejut girang. Apakah Kong Sun Hang juga datang ke Tai Liang Sans ini? Kurang jelas, sahut Tai Lun. Tapi kedatangan anak perempuannya ke sini tentu akan membuat Su Pek Tu berpikir dua kali. Maklumlah bahwa Ang Eng Hwe adalah organisasi besar yang pengaruhnya tidak di bawah Liok Hapang. Kalau puteri Kong Sun Hang sampai ikut tampil ke muka membantu pihak pemberontak, mau tak mau Su Pek Tu mesti hati-hati pada setiap langkahnya. Orang kita sudah mengadakan kontak dengan rombongan pengaman, Toa So juga tahu engkau berada di sini, tutun kwan Iayetun pula. Cuma untuk keamanan, ku minta dia jangan dalang ke sini menjenguk engkau. Tentunya kau tidak marah bukun? Ah, sudah seharusnya begitu, jangan kuanto aku menggoda aku, sahut Litun tertawa. Entah mengapa mereka pun mengetahui kedatangan leloh aku ini, kata kuhan Tai Lun. Tapi orang kita yang kontak dengan mereka tidak tahu kalau Leloh aku tinggal di sini, maka mereka malah meminta bantuan orang kita mencarikan kabar di mana beradanya Leloh aku. Aneh, istriku belum pernah kenal Leloh aku, dari mana dia mengetahui akan dirinya ujar Litim Heran. Kong Sun Yan datang dari Tai Jiang San, mungkin dia yang memberitahu, kata Lemsing. Katanya Kong Sun Si Ochia itu berulang-ulang menanyakan dirimu, apakah perlu diberitahu bahwa kau berada di sini? Tanya Tai Lun dengan tertawa. Kukira tidak perlulah, ujar Lemsing. Ya, rombongan mereka tentunya juga di bawah pengawasan, sebaiknya orang kita jangan terlalu sering berhubungan dengan mereka, ujar Litun. Setelah mengetahui Kong Sun Yan juga datang ke Sejiang, perasaan Lemsing menjadi tidak tenteram, semalaman itu ia tidak dapat pulas, pikirnya, kedatangannya ini tentu di luar tahu Tiok Siang Ho dan tujuannya hendak mencari aku. A.I., tidak disangka sedemikian perhatiannya padaku dan rela menghadapi bahaya. Cuma sayang, mungkin aku harus mengecewakan maksud baiknya. Walaupun begitu pikirannya, tapi begitu Lemsing mengatupkan mata, seketika bayangan Kong Sun Yan yang menyenangkan itu lantas timbul dalam benaknya. Esok paginya tiba hari bahagia SWE Beng Hiong yang akan kawin, upacara ditetapkan berlangsung siang hari. Litun dan Lemsing menyamar sebagai pengiring Kuantailun dan ikut masuk ke dalam istana Ciyangkun. Di dalam istana Ciyangkun sudah penuh dengan tamu, di luar ruangan upacara adalah pekarangan yang luas, di sebelah sana ada sebuah panggung sandiwara, sebelah lain ada pemain musik, ada lagi sebuah panggung pemain akrobat dan tontonan lain-lain. Di taman bunga sana juga ada macam-macam tontonan. Orang-orang yang merasa tidak diundang, masuk ruangan upacara terpaksa berjubel di pekarangan luar untuk menonton keramaian di situ. Setelah berdesakan sampai di pekarangan situ, Kuantailun melihat banyak sekali pengawal berpakaian preman tersebar mengawasi orang-orang yang berlalu lalang, yang lebih mengejutkan adalah di pintu masuk ruangan upacara dijaga oleh para Hyangcu dari Liu Khapang. Jelas kelihatan Teng Chapsah Neo, dan di sampingnya berdiri Jing Hu Tojin serta Wan Hei Hawe Asyo. Dengan tatapan tajam mereka sedang mengawasi gerak-gerik tamu yang masuk keluar. Lelem Sing ikut berdesakan dengan orang banyak dan sampai di samping undak-undakan, didengarnya Wan Hei Hawe Asyo sedang berkata mana itu keparat Kim Tio Kliu, biarpun menjadi abu juga ku kenal dia. Kalau dia berani datang, jiwaku melayang juga akan ku balaskan sakit hatimu kemarin. Apa yang kau teriakan omel Teng Chapsah Neo? Apakah kau sengaja hendak membuat malu diriku? Hektometer, kukulatir keparat itu takkan datang. Seperti diketahui, kemarin Chapsah Neo terhiruk oleh Kim Tio Kliu dan dilemparkan ke tengah semak-semak, mestinya 12 jam kemudian baru Hyatu yang terhiruk akan terbuka sendiri. Untung supek, Tu lantas mengirim Jing Hu Tojin dan Wan Hei untuk mencarinya lantaran sampai lama sekali Chapsah Neo masih belum kembali, di semak belukar itulah Chapsah Neo diketemukan, tentu saja Chapsah Neo sangat dendam kepada Kim Tio Kliu. SWE Beng Hyong juga terkejut ketika mendapat laporan kedatangan Kim Tio Kliu, makanya ia memperketat penjagaan istananya. Karena penjagaan Chapsah Neo dan teman-temannya yang ketat itu, Litun dan Lemsing tidak berani mendekat. Terpaksa mereka mengurungkan maksud untuk masuk ke ruangan upacara dan mencampurkan diri di antara orang banyak, pura-pura menonton keramaian. Diam-diam Le Lemsing bergerang mengetahui Kim Tio Kliu sudah datang, ia menduga Tio Kliu juga berada di pelataran luar situ, maka cincin kemala pemberian Kim Tio Kliu itu lantas dipakainya dengan harapan Kim Tio Kliu akan mengenalinya. Ia mencoba mengawasi orang-orang di sekitarnya, tapi sebegitu jauh tiada seorang pun yang dirasa mirip Kim Tio Kliu. Kecewalah Lemsing, ia heran mengapa saudara angkatnya itu tidak kelihatan. Sementara itu rombongan sandiwara mulai main, Ho Jai Hang sedang menembang membawakan perannya di atas panggung. Litun mendesak ke depan panggung. Karena tidak menemukan Kim Tio Kliu, terpaksa Lemsing juga ikut mendengarkan lakon sandiwara itu. Dilihatnya Kong Sun Yan juga menyamar sebagai anggota rombongan sandiwara itu, cuma sepasang matanya yang besar itu mudah untuk dikenal. Baru saja Lemsing memikirkan suatu akal untuk menyapa Kong Sun Yan, Tiba-tiba terdengar suara musik bergema di susu letusan mercon yang ngeriuh. Kiranya Joli pengantin perempuan sudah tiba. Supek Tio tampak mengantar Joli adik perempuannya dengan berjalan di belakang, para tamu di pekarangan luar lantas memberi jalan. Ketika Joli diturunkan, Supek Tio menuntun adik perempuannya keluar, lalu pengantin perempuan disongsong ke dalam ruangan upacara oleh seorang pengiring dan seorang budak, yaitu Botan yang setia. Di waktu Su Ang Ing melangkah ke atas undak-undakan pendopo dan mau masuk ruangan upacara, baik Kong Sun Yan dan Ho Jai Hong, maupun Lel Emsing dan Litun, semuanya menjadi gelisah. Mereka bermaksud membantu Ang Ing membunuh S.W.E. Beng Hiong, tapi hakikatnya mereka tidak diberi kesempatan mendekati sasarannya, terpaksa hanya menyaksikan Su Ang Ing memasuki ruangan dalam. Sudah tentu yang paling gelisah adalah Lel Emsing, kedatangannya itu sudah bertekad akan mengorbankan jiwa sendiri untuk menolong Su Ang Ing setadar menebus kesalahannya. Tapi apa daya, Capsah Nio dan kawan-kawannya menjaga ketat di depan pintu, Su Ang Ing diawasi pula oleh Supek Tio, tanpa Kim Tio Kliw, seorang diri tentu tak mampu berbuat banyak. Dalam pada itu terdengar musik upacara sudah bergema. Lel Emsing bertambah gelisah, menuruti wataknya, sungguh ia ingin menyerbu ke dalam dengan segala akibatnya. Syukur Lelitun lantas menahannya dan berkata, sabarlah, bertindak menurut gelagat saja nanti. Pada saat itu tiba-tiba ada tiga orang mendatangi panggung sandiwara itu. Saat mana Ho Jai Hang masih menembang di atas panggung, ketiga orang itu masing-masing adalah An Chun Ting, kepala rumah tangga istana Chi Yang Kun, yang kedua Lian Sing Hao dan yang ketiga ialah Ho To An Yiu. Kejut Lelitun tak terkatakan melihat kedatangan mereka, Lian Sing Hao mestinya sudah berada dalam cengkeramannya, tapi sekarang datang bersama An Chun Ting tentu saja gelagatnya tidak enak. Cepat Lelitun menjauhi Lian Sing, mereka lantas menguntit di belakang Lian Sing Hao bertiga. Belum Ho Jai Hang menghabiskan tembangnya mendada An Chun Ting membentak, berhenti. Keruan pemimpin rombongan pengamen itu terkejut dan cepat maju minta ampun, sebab disangkanya tembang Ho Jai Hang itu tidak memenuhi selera pendengarnya. Kiranya Lian Sing Hao itu takut mati, di bawah desakan Su Pek Tu dan An Chun Ting, terpaksa ia mengaku terus terang. Apa yang terjadi atas dirinya serta tentang Lian Sing dan Lian Sing, B melaporkan pula rombongan sandiwara yang mencurigakan dan dijumpainya tempoh hari itu. Memangnya An Chun Ting sedang mencari jejak musuh, mendapat keterangan itu, segera mereka mendatangi rombongan Ho Jai Hang. Karena bentakan tadi, Ho Jai Hang pura-pura malu dan berhenti menambuh kendang, katanya barangkali tembangku tidak baik, mohon Tai Jin memaafkan, sekarang ia pun sudah melihat Litun dan Lian Sing di tengah orang banyak, maka ia harus bersikap tenang dan mengulur waktu agar Lian Sing berdua dapat mendekat. Namun Lian Sing Hao sudah lantas berkata dengan tertawa, Nona Ho, kau tidak perlu main sandiwara lagi, kedokmu sudah terbuka. Hehehe, lebih baik kau ikut kami masuk ke sana untuk menerima persen saja. Eh, lok lo tau, kata An Chun Ting kepada pemimpin rombongan sandiwara tadi. Anggota rombongan tampaknya banyak juga Nona-nona cantik, terutama yang itu. Suruhlah dia ikut kemari untuk menerima hadiah berbareng ia menuding, ternyata yang dimaksudkan adalah Kong Sun Dian. Kiranya An Chun Ting juga seorang jago silat tulung, bahwa di tubuh Kong Sun Dian tersimpan senjata tajam, sekali pandang saja diketahui olehnya. Dasar watak Kong Sun Dian memang tidak sabaran, seketika ia lantas melolos senjata terus menubruk ke bawah. Terpaksa Ho Jai Hong juga ikut turun tangan, katanya dengan mendengus, Lian Sing Ha O Utaijin, kau ingin hadiah, biarlah aku yang memberi berbareng ia terus menyambitkan pemukul kendang kecil itu. Pemukul kendang ini tampaknya terbuat dari kayu, tapi sebenarnya adalah baja yang dicat, ini adalah senjata rahasia khas milik Ho Jai Hong. Sebelum Kong Sun Dian menginjak tanah, di pihak lain Hot To An Yo juga sudah bertindak, sekaligus ia menyambitkan tiga buah tok citle, pelor berduri dan berbisa senjata rahasia ini cukup berat bobotnya. Hot To An Yo menduga betapa tinggi ginkang si nona juga sukar menghindari serangan tiga pelor berduri itu, paling tidak satu di antaranya pasti kena sasarannya. Tak terduga belalang menangkap Tong Gret, dia sendiri diincar oleh burung gelatik. Pada saat senjata rahasianya menyambar ke arah musuh, mendadak terdengar suara gertakan orang yang menggelegar. Menyusul cahaya putih berkelebat, Lian Sing Tau Tau Melayang tiba sambil memutar Hiantiat Pokiam. Maka terdengarlah suara mendering nyaring memekak telinga tiga buah tok TJ Hale yang disarnbitkan Hot To An Yo tadi tertabas pecah menjadi enam buah dan mukret ke segala penjuru, keruan para tamu sama menjerit kaget dan beramai-ramai lari menyingkir. Leto Ako, kau kiranya seru Kong Sun Yan demi mengenali Lian Sing. Di sebelah sini Lian Sing berhasil menggagalkan serangan Hot To An Yo, di sebelah sana alat pemukul kendang yang ditimpukan Ho Jai Hang tadi juga disampuk jatuh oleh An Chun Ting. Sebagai kepala rumah tangga istana S.W.E. Beng Hyong, sudah tentu ilmu silatnya tidak lemah. Habis mencambuk jatuh alat pemukul kendang Ho Jai Hang, menyusul ia terus mencengkeram, yang dia mainkan ternyata Tai Lik Eng Jiao Kang, cengkeraman Cakarelang bertenaga raksasa yang lihai. Robohlah kau tiba-tiba terdengar bentakan litun. Sebelum cengkeraman An Chun Ting mencapai sasarannya, tiba-tiba angin bersiur dari belakang disertai bawah mis, ternyata jarum berbisa yang disarnbitkan litun sudah menyebar di dekat punggungnya. Keruan An Chun Ting terkejut, cepat ia menggunakan gerakan hui goh chiong siao atau burung darah terbang ke langit, ia meloncat sekuatnya sehingga tiga buah jarum. Berbisa menyambar lewat di bawah kakinya, karena itu pula ia pun tidak berhasil mencengkeram Ho Jai Hang. Gin Kang Ho Jai Hang juga lumayan, ia terus melompat ke sebelah sana, pedang dilolos, Lian Sing Hao lantas ditusuk. Karena sudah dua hari terkena racun, percuma saja Lian Sing Hao memiliki ilmu silap tinggi, tapi tak bisa digunakan karena tak bertenaga lagi. Ia menghela nafas putus asam menghadapi serangan Ho Jai Hang itu, katanya, memangnya aku tidak ingin hidup lagi, bolehlah kau bunuh aku begitulah tanpa melawan ia menerima ajalnya. Tetapi sebelum Ho Jai Hang menamatkan riwayat Lian Sing Hao, tiba-tiba An Chun Ting sudah menyusul tiba goloknya membacok dari belakang. Terpaksa Ho Jai Hang memutar balik pedangnya untuk menangkis. Li Tun lantas mendekati Lian Sing Hao dan menepuk bahunya, ajaknya, Lian Sing Hao utai jin, baik benar kau terhadap kawan. Karena kau lebih mengutamakan kedudukan, terpaksa aku tak bisa memberikan obat pemunahnya. Tapi aku pun tidak ingin membunuh kau, boleh kau pergi untuk menyesali dosamu saja. Lalu Li Tun melolos pedang, bersama Ho Jai Hang mereka bertempur bahu-membahu, dengan rasa malu dan menyesal pula terpaksa Lian Sing Hao menyingkir pergi. Bagus, bocah silet terdengar Hot To An Yo berteriak pula. Kiranya kau belum mampus, baiklah sekarang akanku sempurnakan kalian untuk menjadi pasangan sehidup semati. Awas, cakar perempuan siluman ini berbisa seru Lian Sing. Dalam pada itu dengan cepat sekali cengkeraman Hot To An Yo sudah menyamar ke punggung Kong Sun Yan. Tapi dengan amat gesit dapatlah nona itu mengegus ke samping. Hari ini harus kupotong cakarmu yang jahat itu kata. Lian Sing dengan gusar, segera ia memutar kencang hiantiat pokiam. Tahu akan lihainya pedang wasiat itu, maka Hot To An Yo tak berani sembrono. Segera juga pengawal-pengawal berpakaian preman yang bercampur di antara tamu-tamu tadi lantas melolos senjata dan merubung maju membantu Hot To An Yo. Ini, agar kalian kenal kelihayaan nonamu, bentak Kong Sun Yan, sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat kian kemari disertai gemerlap sinar pedang. Ia mengeluarkan ginkangnya yang khas sehingga mirip kupu-kupu menari. Ia menyusur ke sana kemari di antara orang banyak, suara nyaring benturan senjata berjangkit berulang-ulang di seling suara jeritan dan mengaduh. Hanya sekejap saja senjata para pengawal bertebaran di lantai. Kiranya dengan ilmu pedang kilat, urat na di pergelangan tangan setiap pengawal itu kena tusukan Kong Sun Yan, sedikitpun mereka tidak sempat menangkis. Saking semangatnya bertempur, Kong Sun Yan terus membentak pula perempuan siluman, kau pun rasakan pedangku berbareng Hot To An Yo lantas ditusuknya. Tapi tiba-tiba angin kuat menyambar, seorang laki-laki tegap tahu-tahu menyelinap di tengah-tengah mereka, sekali pegang, tahu-tahu pedang Kong Sun Yan kena dirampas olehnya. Orang ini adalah The Hyeong Toh, bandit besar daerah utara yang terkenal, semula ia dibeli oleh Seth Hock Ting, waktu SWE Beng Hyeong menghadiri pesta ulang tahun Seth Hock Ting, melihat ilmu silat The Hyeong Toh cukup tinggi, maka dia diundang pula ke Sejiang untuk diangkat menjadi pelatih pasukan pengawal. Walaupun berhasil merampas pedang Kong Sun Yan, namun pergelangan tangan The Hyeong Toh tidak urung tertusuk. Pedang Si Nona hanya tidak kena urat nadinya, maka tidak berbahaya. Melihat ada kesempatan baik, segera dua pengawal menubruk maju dan menusuk berbareng ke tubuh Kong Sun Yan, melihat keadaan bahaya Si Nona Lemsing sampai menjerit kuat ti-er. Tapi dia terhalang oleh Hock Toh Anioh sehingga tidak mampu menerjang kesera. Jangan khawatir, biar mereka pun kenal kepandaianku merebut pedang seru. Kong Sun Yan tertawa. Dua pengawal yang sedang menusuk tadi mendadak merasa tangan mereka menjadi enteng, pedang mereka terlepas dari cekalan berbareng. Dengan kepandaian khas, Kong Sun Yan benar-benar telah merampas pedang kedua lawan, bahkan caranya lebih cekatan daripada Keru The Hyeong Toh merebut pedangnya tadi. Satu tukar dua aku lebih untung malah kata Kong Sun Yan dengan tertawa sambil mengacungkan kedua pedang. Rampasannya menyusui ia bergerak lagi, cepat ia mencegat di hadapan The Hyeong Toh. Lepas pedang The Hyeong Toh bermaksud menggunakan Keru tadi buat merebut pedang. Akan tetapi mendadak pedang di tangan kiri Kong Sun Yan membalik ke belakang secepat kilat, maka terdengarlah suara mengaduh dan jeritan dua kali, dua pengawal di belakang Kong Sun Yan tertusuk roboh. Serangan kilat yang disebut Seng Tong Kiksa atau suara di timur yang diserang barat, benar-benar tak terduga oleh siapapun, bahkan kira bagaimana Kong Sun Yan merobohkan kedua pengawal itu tidak diketahui orang. Keruan The Hyeong Toh terkesiap, pukulannya tadi luput, sebaliknya dua teman sendiri yang roboh, baru sekarang ia tahu ilmu pedang si nona ternyata jauh di atas penilaianya ia tidak berani memandang enteng lawan lagi. Nah, sekarang giliranmu, jika mampu boleh coba rebut lagi pedang ini demikian Kong Sun Yan mengejek. Sedikit menggeser, pedang lantas bergerak. Sebelum The Hyeong Toh sempat melancarkan pukulan tisah Chiang yang dasyat, tahu-tahu pundaknya terasa sakit, ternyata sudah terkena pedang Kong Sun Yan. Sebenarnya ilmu pedang Kong Sun Yan memang tak bisa diatasi oleh The Hyeong Toh, soalnya tadi si nona tidak mau banyak menimbulkan korban jiwa maka yang ditusuk adalah pergelangan tangan, tak terduga kepandayan The Hyeong Toh jauh lebih tinggi daripada para pengawal biasa lantaran. Dan salah perhitungan itulah pedang Kong Sun Yan kena direbut oleh The Hyeong Toh. Sekarang si nona sudah bersiap-siap, serangannya cepat dan ganas pula tentu saja The Hyeong Toh mati kutu, bukan saja tidak mampu merebut pedang lagi, sebaliknya hendak menyelamatkan diri saja sukar. Setelah terluka The Hyeong Toh menjadi nekat budak liar, biarlah aku mengadu jiwa padamu teriaknya murka dengan pukulan pasir besi yang dasyat ia pikir biarpun tertusuk pedang lagi juga akan menghantam mati si nona. Tak terduga gerak tubuh Kong Sun Yan ternyata sangat aneh, ketika pukulan The Hyeong Toh dilontarkan, ia berbalik memutar tubuh mebelakangi musuh. Selamanya The Hyeong Toh tidak pernah melihat kera berkelahi demikian, ia menjadi tercengang. Sekejap saja lantas terdengar bentakan Kong Sun Yan, kena. Plok-plok dua kali, menyusul kemudian terdengar suara terang yang nyaring. Telapak tangan kiri The Hyeong Toh tembus tertusuk, telapak tangan kanan tergores luka lantaran pukulan tangan kanannya lebih dasyat, maka sebelah pedang Kong Sun Yan juga kena dipukul jatuh. Kong Sun Yan hanya kehilangan sebuah pedang, tapi kedua telapak tangan The Hyeong Toh terluka semua bahkan lebih parah daripada luka pundaknya tadi. Keruan sakitnya tidak kepalang, The Hyeong Toh mengerang sambil melompat mundur, tapi terus roboh ke belakang. Waktu itu Hot Toh An Yeo berdiri membelakangi The Hyeong Toh, ketika merasa diseruduk oleh sesosok tubuh, entah kawan entah lawan, terpaksa Hot Toh An Yeo harus memelah diri, ia mencengkeram ke belakang terus ditolak ke samping sambil membentak, pergi kontan tubuh The Hyeong Toh yang gede itu terlempar beberapa meter jauhnya. Betapa cepatnya Kong Sun Yan, seperti bayangan saja ia sudah menyusul tiba, seret, ia menambai pula sekali tusukan, The Hyeong Toh masih ingin melawan, kedua tangannya mengepal, tapi sebelum memukul, tahu-tahu tangannya menjadi lemas, rubuhnya terkulai binasa. Kong Sun Yan menjadi heran, padahal tusukannya tadi tidak mengenai tempat yang mematikan, mengapa The Hyeong Toh binasa begitu saja lah tidak tahu cakar Hot Toh An Yeo itu berbisa cengkeramannya tadi tepat mengenai luka dipundak The Hyeong Toh, jadi kematiannya itu adalah lantaran serangan racun. Di lain pihak, karena cengkeraman dan tolakannya kepada The Hyeong Toh, mau tak mau hal ini rada mengganggu perhatian Hot Toh An Yeo, sedikit merandek itu sudah cukup memberi kesempatan kepada Le Lemsing untuk menyerangnya. Sekali pukul ia membuat Hot Toh An Yeo tergentak mundur, menyusul pedangnya lantas menahas. Yang diandalkan Hot Toh An Yeo adalah cakarnya yang lihai, mana ia sanggup menahan tebasan Hyantiat Pukiam. Kedua tangannya bermaksud memukul, tapi berbalik tertabas kutung. Segera Kong Sun Yan menambahkan satu tusukan lalu tak mempedulikan mati hidupnya. Lekas pergi membantu Li Toh Ako seru Lemsing. Kong Sun Yan mengiakan. Pada saat itulah mendadak terdengar suara gedebukan yang keras disertai jerit kaget orang. Kiranya Lian Sing Hao menjadi putus asa melihat Hot Toh An Yeo sudah mati, ia membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada batu. Para tamu yang berjubel tadi sudah sama ketakutan oleh pertarungan sengit itu, dalam sekejap saja mereka sudah berlari pergi semua maka sekarang pekarangan itu menjadi luang. Dua jago undangan Su Pek Tu, yaitu Ko Tai Sing dari Jing Leong Pang dan Toh Tai Giap dari Pek K.O.U Pang, yang seorang memakai gada bergigi dan yang lain menggunakan gaotan, berbareng mereka menghadapi Li Lemsing dan Kong Sun Yan. Pedang Lemsing lantas menabas, Ko Tai Sing menganggap tenaga pembawaannya memang luar biasa kuatnya tanpa pikir ia terus menangkis dengan gadanya. Tak tersangka erat, tahu-tahu gadanya terkurung sebagian oleh Yan Tiat Poh Kiam, tangan Ko Tai Sing sampai lecet oleh getaran kedua senjata itu, cepat ia berkelit ke samping, gadanya masih tetap terpegang kencang olehnya. Lei Lemsing juga merasa tangannya kesemutan, ia tidak sempat menyerang lagi, segera ia menyelingap lewat di samping Ko Tai Sing. Sementara itu Kong Sun Yan sempat juga menusukan pedangnya. Kau juga berani main gila padaku teriak Ko Tai Sing dengan murka. Gadanya terus saja menangkis sekuatnya dengan maksud membentur jatuh pedang si nona. Tak taunya pedang Kong Sun Yan seperti melengkung saja erat, tahu-tahu bahu kiri Ko Tai Sing tertusuk. Lekas Toh Tai Giap menubruk maju dengan kedua gaotannya yang khusus digunakan merebut senjata. Berulang-ulang Kong Sun Yan menyerang, meski pedangnya tidak. Sampai terkunci oleh gaotan Toh Tai Giap, tapi sukar juga mematahkan lipu serangan lawan. Sesudah terluka, Ko Tai Sing menjadi semakin kalap, gadanya diputar sekencang kitiran sehingga membawa deru angin yang keras. Untuk melukainya lagi terang sulit bagi Kong Sun Yan. Jelek-jelek Ko Tai Sing dan Toh Tai Giap adalah kepala dari suatu gerombolan ternama, ilmu silat mereka tidak lemah, dengan gabungan tenaga mereka lambat laun Kong Sun Yan menjadi kewalahan dan terdesak mundur. Yang paling tinggi ilmu silatnya di tengah pekarangan itu adalah An Chun Ting. Meski Litun mengerubutnya bersama Ho Jai Hang masih terasa kewalahan. Untung Le Le M Sing keburu datang, Kong Tan Hian Tiat Pokia menabas dalam gerakan likbik hao usan atau membelah hoasan sekuat tenaga. An Chun Ting terkejut mendengar sambaran senjata tajam yang kuat, pikirnya hebat benar bocah ini, mungkin sukar melawan dengan tenaga. Gesit juga caranya menyambut serangan lawan, lebih dulu ia menggeser ke samping untuk menghindari serangan Litun dan Ho Jai Hang, berbareng senjatanya Chit Chiat Pian, ruyung tujuh ruas, berputar pelahan sehingga Hian Tiat Pokiam Le Le M Sing terseret melenceng ke samping. Namun Hian Tiat Pokiam teramat tajam, meski An Chun Ting dapat mematahkan serangan Le Le M Sing itu, tidak urung satu ruas ruyungnya tertabas putus. Kini di tengah pekarangan itu sebagian besar jagoan pengawal sudah terluka yang tidak terluka juga sukar ikut serta dalam pertempuran. Ketika Le Le M Sing menabas dan membabat tiga kali lagi, kembali ruyung An Chun Ting terkurung dua ruas, ruyung tujuh ruas sekarang tinggal empat ruas saja. Keruan An Chun Ting mulai gugup, anehnya pertempuran sedemikian dasyatnya di luar situ ternyata tidak mendapatkan bantuan sedikit pun dari jagoan-jagoan di dalam ruangan upacara. Melihat gelagat jelek, terpaksa An Chun Ting berteriak minta bala bantuan. Tak terduga pada saat yang sama di ruangan upacara juga terjadi hiruk pikuk, berbareng ada orang juga berteriak minta bala bantuan dari luar, menyusul orang-orang sama berlari keluar dari dalam ruangan upacara, kiranya adalah para tamu yang menyelamatkan diri. Jelas di dalam ruangan upacara juga terjadi kegegeran, bahkan lebih hebat. Tadi dengan didukung botan, pelahan-lahan Soe Ang Ing melangkah ke dalam ruangan upacara. Dari balik kerudung muka dapatlah Soe Ang Ing melihat hadirin yang berada di situ, antara lain Bun Tucheng, Bun Seng Tiong, Soa Jian Hang dan lain-lain, bahkan Yang Gau, Jago Siu Lo Im Set Keng yang lihai juga tampak hadir, ditambah lagi kakaknya, yaitu Su Pek Tu beserta ketiga Hiang Chu-nya. Boleh dikata ruangan upacara penuh dengan tokoh-tokoh ternama. Diam-diam Soe Ang Ing khawatir juga melihat suasana demikian. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, sebab ia sendiri sudah bertekad untuk mati. Yang diakawatirkan adalah Kim Tio Kliu. Pemuda itu belum kelihatan, tapi ia yakin Kim Tio Kliu pasti akan datang. Namun menghadapi jago-jago sebanyak itu, mungkin sukar bagi Kim Tio Kliu untuk menyelamatkan diri bila mendadak ia muncul di situ. Dalam pada itu terdengar pembaca upacara sedang berteriak, upacara dimulai silakan pengantin laki-laki keluar. Maka muncullah S.W.E. Beng Hiong dengan berseri-seri, tangannya membawa kipas lempit. Menurut adat kebiasaan setempat, pengantin laki-laki harus menyingkap ke rudung muka pengantin perempuan dengan kipasnya, habis itu sepasang mempelai lantas sembahyang. Munculnya pengantin laki-laki, dengan sendirinya supek Tio yang mengantar pengantin perempuan harus menyingkir ke pinggir, pengantin perempuan hanya diiringi oleh pelayannya saja. Ketika pengantin laki-laki menjulurkan kipasnya, tiba-tiba terdengar pengantin perempuan mendengus, menyusul pengantin laki-laki berseru, kau sekonyong-konyong. Pengantin perempuan menyingkap ke rudungnya sendiri, tangan kanan sudah memegang sebilah pedang pendek, tangan kiri memegang cambuk panjang, cambuk menyabet ke samping, pedang pendek terus menikam ke dada pengantin laki-laki. Kiranya pada saat S.W.E. Beng L.I. Ong hendak menyingkap ke rudung mukanya tadi, mendadak Su Ang Ing menancapkan jarum berbisa yang telah disisipkan di jarinya itu ke bahu S.W.E. Beng Hiong. Cambuk dan pedang pendek Su Ang Ing itu disembunyikan di tubuh pelayannya, yaitu botan. S.W.E. Beng Hiong dan Su Pek Tu hanya memperhatikan Su Ang Ing saja dan tidak mencurigai pelayan yang ikut di belakangnya itu. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa budak itu berani berkomplot dengan Su Ang Ing tanpa menghiraukan nyawanya sendiri. Gerakan Su Ang Ing menyambitkan jarum berbisa, mengambil cambuk dan pedang dilakukan serentak secepat kilat. Di tengah jeritan orang banyak, tiba-tiba pedang pendek Su Ang Ing sudah menikam ke dada S.W.E. Beng Hiong. Sekalipun di tengah ruangan itu penuh jago terkemuka juga susah menolongnya. Sesaat itu semua orang sama menahan napas, mereka menduga S.W.E. Beng Hiong pasti akan binasa tertikam. Tapi lantas terdengar suara jeret pelahan, S.W.E. Beng Hiong tampak melompat mundur dan tidak keroboh, bahkan dadanya tidak nampak berdarah. Rupanya S.W.E. Beng Hiong yang sudah berpengalaman luas, ilmu silatnya juga tinggi meski sudah terkena jarum berbisa lebih dulu ia tidak menjadi gugup. Pada detik yang gawat itu ia tidak sempat melolos senjata untuk menangkis, segera ia menggunakan kipasnya, kipas itu dibentangkan, menggunakan tenaga dalam yang tinggi ketika tikaman Su Ang Ing sampai, kipas itulah yang tertembus, sehingga tikaman meleset mengenai dadanya. Hampir berbareng dengan tembusnya kipas S.W.E. Beng Hiong itu, terdengarlah suara jeretan dan jatuhnya tubuh beberapa kali. Kiranya Su Ang Ing menyerang sekaligus dengan pedang dan cambuk berbareng. Ketika pedang menikam ke depan, cambuknya juga menyabet ke samping sehingga beberapa tamu jatuh terkapar dan menjadi penghalang di tengah S.W.E. Beng Hiong dan Su Ang Ing. Tamu-tamu yang mendapat kehormatan mengikuti upacara perkawinan S.W.E. Beng Hiong itu sudah tentu terdiri dari orang-orang kalangan atas, namun S.W.E. Beng Hiong tidak mempedulikan lagi siapa saja yang merintangi di depannya terus didorong ke samping. Dalam pada itu dengan cepat sekali Su Ang Ing sudah menyapu lagi dua-tiga kali, keruan tamu-tamu yang menjadi korban bertambah banyak dan bergelimpangan memenuhi ruangan. S.W.E. Beng Hiong berlagak tenang, serunya dengan tertawa, haha, hanya sebuah jarum kecil saja mana mampu membikuti. Bikin jiwaku melayang, nonasu, lebih baik taruh senjatamu dan lekas minta maaf kepada para tamuku, segala urusan masih dapat kita rundingkan. Yakin pada lewekangnya sendiri yang tinggi, semula S.W.E. Beng Hiong memang tidak kuatir terhadap sebuah jarum berbisa sekecil itu. Tak terduga belum lenyap suaranya, tiba-tiba setengah badan terasa kaku, baru sekarang ia sadar jarum berbisa itu tidak boleh dianggap sepele, cepat ia mengatur napas dan mengerahkan tenaga untuk melawan serangan racun, ia tidak berani sembarangan bergerak lagi. S.W.E. Ciyangkun, silakan kau masuk dan mengasuh dulu, budak hina ini serahkan kepadaku saja, kata supek itu. Sambil memutar cambuknya yang tidak pernah berhenti suang ing membentak, kau berani maju? Jika maju, maka yang mati bersamaku tidak cuma seorang saja. Hektometer, kepandainmu adalah ajaranku, masakah kau berani menggila padaku jengek pektu? Berbareng ia terus memukul dari jauh, angin pukulannya yang dasyat membuat cambuk suang ing tergonjang ke samping, menyusul supek itu lantas menubruk maju. Eh, jangan sembrono, supangcu teriak seorang aju dan S.W.E. Benghiong. Rupanya di lantai banyak bergelimpangan tamu-tamu yang berkedudukan tinggi, jika supek itu jadi berkelahi dengan adik perempuannya, terang tubuh tamu-tamu tingkat tinggi itulah yang akan menjadi korban karena terinjak-injak. Jangan khawatir sahut supek itu. Ia terus melangkah maju, mendepak berulang-ulang, para tamu yang menggeletak di lantai itu ditendangnya ke ambang pintu satu persatu. Anehnya orang-orang yang ditendang itu jatuhnya lantas berdiri tegak seperti bukan ditendang, tapi diangkat orang untuk kemudian didirikan secara halus. Kiranya keras supek itu melontarkan tenaga tendangan sedemikian bagusnya sehingga tamu-tamu itu sedikit pun tidak kesakitan. Sebaliknya cambuk suang ing tergoncang pergi oleh angin pukulan supek itu, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Begitulah para tamu yang diselamatkan itu cepat lari terbirit-birit, ada beberapa di antaranya saking ketakutan menjadi lemas dan jatuh terkulai lagi, cepat Aju dan SWE Beng Hiong tadi memerintahkan pengawal-pengawal memayang mereka keluar. Dalam sekejap saja ruangan itu sudah bersih dari tamu-tamu yang mengganggu. Hanya tinggal botan saja yang masih berada di sebelah suang ing. Gemas sekali supek itu kepada pelayan yang berani bersekongkol dengan angin itu, ia membentak, sebelah kakinya lerus menendang botan. Cepat suang ing mengayun cambuk sekuatnya untuk memaksa supek itu menarik kembali tendangannya tapi mendadak supek itu menyambut cambuk itu dengan tangkapan, sedangkan kakinya tetap melayang ke arah botan. Tampaknya jiwasi budak tentu akan melayang, suang ing tentu juga akan celaka jika cambuknya sampai terpegang, pada detik yang gawat itulah mendadak terdengar suara gemeruh yang keras, sesosok tubuh turun dari atas. Siapa lagi diakalau bukan Kim Tio Kliu? Kiranya semalam sesudah Kim Tio Kliu menyusup ke dalam kota di luar tau siapapun juga ia berhasil menyusup ke dalam istana SWE Beng Hiong dan bersembunyi di balik figura besar di tengah ruangan pendopo itu. Begitulah mendadak supek itu merasa kakinya kesemutan, rupanya telapak kakinya kena tertimpuk sebuah metu uang oleh Kim Tio Kliu. I.M. memakai sepatu tebal, pula sedang menendang sekuatnya, jelas sebuah metu uang saja tak bisa melukainya. Tapi munculnya Kim Tio Kliu secara tiba-tiba mau tak mau membuat kaget supek itu. Ia tidak tahu serangan. Susulan lihai apalagi yang akan dilontarkan Kim Tio Kliu, maka terpaksa supek itu menarik kembali semua serangannya dan mengegos ke samping. Figura besar tempat sembunyi Kim Tio Kliu tadi juga telah dihantam jatuh olehnya, keruan pengawal-pengawal yang berdekatan lekas melompat menyingkir. Ada dua orang yang rada lamban, kepala mereka menjadi benjol terkena pecahan kayu figura itu. Pada saat supek Tio kaget mendadak dan berkelit ke sana, secepat kilat Kim Tio Kliu melompat maju, buatan dirangkulnya sambil dibisikinya lekas pergi. Aku yang akan membelas Yochiamu berbareng ia melemparkan dayang itu keluar pintu. Bocah keparat, besar amatnya limu bentak supek Tio dengan murka. Hahaha, aku memang sedang mencari kau untuk melemaskan otot sahut Tio Kliu tertawa. Hanya sekejap saja mereka sudah bergebrak dua tiga jurus, pedang lawan pedang dan pukulan tanding pukulan. Suatu ketika kepalan Kim Tio Kliu menonjok ke depan dengan ruas jari tengah menonjol, tampaknya dia menjotos, tapi sebenarnya yang lihai adalah tonjokan jari tengah ke bawah telinga yang lemah itu. Sudah tentu supek itu tidak gampang kecundang, cepat ia membalas dengan gerakan Rian Ong Tokta atau Raja Langit mengangkat menara, tangannya memutar ke atas untuk menangkis, turunnya segera digunakan untuk menangkap lawan, dari bertahan berbalik supek itu balas menyerang. Tak terduga serangan Kim Tio Kliu itu hanya pancingan belaka, tangkapan supek itu ternyata mengenai tempat kosong, menyusul terdengar jeritan orang kesakitan, sesosok tubuh tampak mencelat ke sana dengan muka berlumuran darah. Su Pangcu, bagaimana dengan kepandai yang ku mencabut gigi kata Kim Tio Kliu dengan tertawa. Mendadak secomot benda merah amis menyambar ke arah supek itu. Semula supek cu mengira senjata rahas saya apa, ia tidak berani menangkapnya karena khawatir berbisa, ia hanya mengebas dengan lengan baju, benda itu digulung dan diperiksa, kiranya adalah dua buah gigi depan yang masih berdarah. Orang yang rontok giginya kena pukulan Kim Tio Kliu kiranya adalah Soa Jian Hong, gembong hai Soa Pang yang sial. Ketika pertempuran bertambah sengit antara supek cu dan Kim Tio Kliu, Soa Jian Hong mengira Kim Tio Kliu sudah terdesak, ia pun ingin menarik keuntungan dengan menyergap dari samping. Tak taunya panca indera Kim Tio Kliu teramat tajam, ia pura-pura tidak tahu dan tetap menempur supek cu, tapi begitu Soa Jian Hong mendekat, mendadak ia pura-pura menyerang ke arah supek cu, tapi sebenarnya terus menonjok ke belakang, keruan rontoklah gigi Soa Jian Hong tanpa ampun. Jangan mentang-mentang kau, Kim Tio Kliu bentak buntu ceng, secepat terbang ia lantas menyerbu maju. Pada saat itulah dengan tiba-tiba cambuk Suang Ing menyambar, tepat pinggang Soa Jian Hong terlibat, sebelum sempat Soa Jian Hong berdiri tegak, ia menjadi tidak mampu berkelit, tulang iganya kesemutan oleh lilitan cambuk Suang Ing dan tahu-tahu tubuhnya terangkat. Kebetulan buntu ceng sedang memburu maju, segera Suang Ing mengayun cambuk, Soa Jian Hong dilemparkan ke arah buntu ceng laksana bola. Sudah tentu buntu ceng tidak dapat membiarkan Soa Jian Hong terluka, terpaksa ia mengangsurkan kedua tangan untuk menangkap tubuh Soa Jian Hong dengan lunak, lalu dilepaskan lagi. Keruan Soa Jian Hong berkau-kau karena berulang-ulang kecundang. Kekuatan supek itu sebenarnya di atas Kim Tio Kliu, tapi ia terkesiap juga melihat kepandayan Kim Tio Kliu yang sukar diukur itu. Su Pang Chu, apakah kau es akit gigi, akan ku cabut gigimu kalau perlu kata Tio Kliu dengan tertawa. Kurang ajar dan perat supek, too, namun begitu ia pun khawatir Kim Tio Kliu benar-benar menggunakan keruk yang aneh untuk menggudanya. Keadaan sebenarnya tidak menguntungkan Kim Tio Kliu, karena dia harus melawan jumlah musuh yang banyak. Su Pek Chu menduga lawan sukar meloloskan diri, maka dia tidak perlu tergesa-gesa, yang penting harus menjaga diri jangan sampai kecundang. Maka ketika Kim Tio Kliu menubruk maju cepat ia mengagus ke samping. Tak terduga, kembali Kim Tio Kliu menggunakan gerakan palsu, pada detik itulah terdengar ia bersuit panjang, mendadak ia melompat ke atas, laksana burung melayang ia menyambar ke temping SWE Beng Hyong. Sama sekali SWE Beng Hyong tidak menduga akan tuburkan Kim Tio Kliu itu, ia menjadi kaget. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Kim Tio Kliu sudah berhasil mencengkeram pergelangan tangannya. Namun SWE Beng Hyong juga amat liai, meski pergelangan tangan terpegang musuh, ia tidak menjadi gugup, ia masih berusaha mengembalikan kekalahannya, dengan gerakan toat sin kei kah atau menanggalkan baju melepaskan diri, tubuhnya mengkerut ke bawah, tenaga dikerahkan ke lengan, pergelangan tangan menarik ke bawah, sekali putar badan Kim Tio Kliu terpaksa melepaskan cengkeramannya karena tidak tahan kekuatan lawan, mestinya kalau pegangan Kim Tio Kliu itu ditambahi serangan pedang, tanpa ampun jiwa SWE Beng Hyong pasti sudah melayang. Pada saat itulah dua sosok bayangan menubruk ke arah Kim Tio Kliu, mereka adalah Yang Gou dan Bun Tio Ceng. Si Ulo Im Set Keng yang diakinkan Yang Gou sudah mencapai tingkat ke-9 yang sempurna, belum mendekat orangnya, dia sudah melancarkan pukulan dari jauh. Meski Kim Tio Kliu memiliki HOUD, Sin Keng juga terasa menggigil oleh pukulan maha dingin lawan itu. Hendak lari kemana kau bentak Bun Tio Ceng sambil melancarkan pukulan dasyat Sam Xiang Sin Keng ke punggung Kim Tio Kliu. Sungguh hebat Kim Tio Kliu diserang dari muka dan belakang, ia masih sempat meloncat ke atas dengan ginkangnya yang tinggi. Terbenturlah tenaga pukulan Si Ulo Im Set Keng dengan Sam Xiang Sin Keng sehingga mengeluarkan suara gemuruh yang dasyat. Kedua orang sama-sama tergentak mundur dua-tiga tindak, sedangkan Kim Tio Kliu sudah melayang lewat di atas kepala Bun Tio Ceng laksana burung terbang. Meski seragapan Kim Tio Kliu terhadap SWE Beng Hiong tidak berhasil, tapi sudah dapat memancing beberapa tokoh utama yang terpaksa harus menyelamatkan SWE Beng Hiong lebih dulu, sehingga mereka tidak sempat mengembut Su Ang Ing. Tatkala itu yang bertempur dengan Su Ang Ing hanya Su Pek Tu sendiri, kepandayan Su Pek Tu jauh di atas adik perempuannya tapi seragapan mendadak Kim Tio Kliu terhadap SWE Beng Hiong membuat Pek Tu menjadi khawatir dan serba susah. Ia ragu-ragu, apakah mesti menolong SWE Beng Hiong atau membekuk adik perempuannya lebih dahulu? Beberapa kejap ragu-ragunya itu, tahu-tahu secepat kilat Kim Tio Kliu sudah memutar balik ke arahnya. Dalam pada itu meski SWE Beng Hiong berhasil lolos dari cengkeraman Kim Tio Kliu, tapi sekujur badannya lantas terasa kaku, jelas racun di dalam tubuh sudah mulai meluas. Ia menjadi khawatir, ia pikir sebaiknya lekas mencari Hot To An Yo untuk mengobati racunnya. Nyata ia tidak tahu bahwa saat itu Hot To An Yo sudah terbunuh oleh Lel M Sing. Saat itu para tamu sedang berlari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Dari ambang pintu memandang keluar, SWE Beng Hiong tidak mendapatkan orang yang dicarinya cepat. Ia berseru, lekas panggil Hot To An Yo ke sini. Belum lenyap suaranya sereng, mendadak sejelur api biru melayang tinggi ke angkasa. Dalam sekejap saja dari beberapa arah juga gemerlapan dengan kembang api yang memenuhi angkasa. Ada metu-meti musuh teriak para pengawal dengan panik. Sayup-sayup mulai terdengar suara meriam kuno yang sedang menembaki benteng kota.